Selamat malam, selamat berjumpa dalam program Parenting secara online atau Coach Parenting Online. Ini adalah modul yang kedua dalam tema gambar diri. Kemarin kita sudah berbicara mengenai gambar diri, terutama bagaimana kita mengenal keunikan anak, sisi positifnya dari sisi temperamen dasar. Sekarang kita akan lanjutkan dulu pengertian gambar diri, didik anak gambar diri, tapi kepengertian gambar diri lebih dalam, termasuk mendidik atau membangun gambar diri sendiri. Karena orang tidak bisa mengajarkan yang dia tidak hidupi. Kalau saya misalnya tidak punya pengalaman menghidupi menjadi ayah atau menjadi orang tua, terus anak saya game adiktif sampai tidak naik kelas sampai sekarang, saya bisa belajar pedagogi. Kan memang saya belajar pedagogi sampai magister, maka depan nama saya ada MBD, magister pendidikan. Tapi kan siapa yang mau dengerin saya kalau saya tidak menjalankan apa yang saya pelajari. Saya keliling dunia, itu sebenarnya bukan banyak soal bisnis. Saya pergi ke Amerika, ke Eropa, ke Malaysia, ke Singapura, lebih dari 40 negara, saya keliling dan mengajar, dibeliin tiket, dibayar, mayoritas itu diundang untuk tema keluarga. Bukan karena saya punya gelar MPD. Bahkan sebelum punya gelar pun sudah keliling dunia mengajar keluarga. Kebanyakan karena mereka melihat, Pak Jarot anaknya pinter-pinter, anaknya juara, dapat dia siswa, keluarganya bahagia. Jadi saya bisa mengajar, karena saya menghidupi. Nah sekarang sama juga Bapak Ibu, teman-teman di sini, tentu mau mendiri anak gambar diri ini, kan kitanya sendiri harus punya gambar diri yang benar. Makanya kemarin saya pikir tadinya cuma satu sesi, aduh nggak bisa ini. Kalau cuma ini di anak gambar diri, nanti teori yang diberikan kepada anak-anaknya, kita harus ngalami dulu. Makanya saya mundur ke belakang untuk mengajar, lebih mundur lagi dalam hati, dari awal mengenai pengertian gambar diri. Kemarin langsung aja praktisnya, jadi anak gambar diri gimana? Tapi saya pikir bisa nggak nyambung, jangan-jangan. Gambar diri itu apa sih sebenarnya, definisinya bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan diri sendiri? Bagaimana orang menilai dirinya? Kalau sekarang saya tanya, Ibu-ibu, Bapak-Bapak, coba ditulis definisi tentang dirinya. Aku ini siapa? Jawabnya apa? Aku ini siapa? Siapa ya? Coba dikasih definisi. Ada nggak yang definisinya begini? Saya ini rakyat biasa, saya ini orang yang nggak berguna, saya ini cacing, tanah liat, penuh dengan dosa, tidak layak di hadapan Tuhan. Jelek banget ya. Kalau tidak layak, kenapa nggak minta dilayakkan? Kalau penuh dosa, kenapa nggak minta diampuni? Kenapa nggak berpikir atau memandang diri sendiri? Saya ini hamba Tuhan yang dulu berdosa, sekarang sudah diampuni, dulu najis dan cemar, sekarang saya orang kudus karena sudah dikuduskan, dikuduskan karena saya minta ampun. Bukan beda ya. Jadi bagaimana kita memandang diri kita ini? Saya ini jadi anak-anak yang salah, jadi pacar-pacar salah, kami pacaran hamil di luar nikah, jadi istri juga istri yang salah, sekarang saya di ibu, jadi ibu yang salah lagi, ini orang yang selalu salah, Pak, saya nggak tahu hidup ini, sial, mungkin nasib saya begini, terkutuk, waduh, waduh, parah sekali. Gimana kalau kita punya kabar diri yang lain? Nah ini kan nggak bisa dibuat-buat. Bagaimana kita memandang diri kita itu, kan nggak bisa dibuat-buat. Memang kita memandang begitu, nah itu namanya gambar diri. Maka gambar diri itu sebenarnya penting banget, karena menjadi fondasi perilaku, menjadi fondasi prestasi. Jadi gambar diri itu bagaimana orang menilai dirinya. Itu dulu, ya. Lalu bagaimana orang berhubungan dengan dirinya. Menilai dirinya. Saya ini orang yang mendapat kasih karunia, yang beruntung banget, sebelum mati, saya masih hidup, dan waktu saya masih hidup ini, saya kenal Tuhan, sehingga saya memandang diri saya, sebagai orang yang mendapat anugerah, orang yang beruntung, dikasih kesempatan hidup, memandang diri seperti itu saja sudah berbeda lagi. Jadi gambar diri satu, bagaimana orang memandang dirinya. Kedua, bagaimana orang berhubungan dengan dirinya sendiri. Saudara kan berbicara dengan diri sendiri, kan? Pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Ah, nggak usah lah. Nah, itu kan berbicara dengan diri sendiri. Lalu keputusannya apa? Ya, nggak usah pergi dah. Nah, kenapa mau keputusan nggak usah pergi? Karena memandang dirinya. Aku ini kan nggak berguna, di sana juga nggak dibutuhkan. Lah, kenapa nggak ngambil keputusan? Ah, pergi. Walaupun aku bukan panitia, aku nggak ada tugas apa-apa, tapi kan selama ini, aku ngalamin kok, kehadiranku itu kayaknya ditunggu-tunggu sama orang, membawa keceriaan, dan memang mereka juga bilang begitu sama saya, kamu walaupun nggak ada tugas, tetap datang ya, kalau nggak ada kamu tuh kayaknya beda loh. Jadi saya memandang diri saya, orang yang berguna, dibutuhkan, membawa keceriaan. Lalu saya berbicara dengan diri saya, pergi nggak ya? Pergi nggak ya? Lalu saya mengambil keputusan, pergi. Kamar diri, mempengaruhi keputusan. Kenapa anak mengambil keputusan nggak mau ikut orang tuanya? Kenapa anak mengambil keputusan tidak memberitahu orang tuanya? Kenapa anak mengambil keputusan nggak jadi ikut sekolah? Kenapa anak mengambil keputusan nggak mau ini, nggak mau itu? Sebelum mengambil keputusan, anak berbicara dengan dirinya sendiri. Dan waktu dia berbicara dengan dirinya sendiri, itu unsur bagaimana dia menilai dirinya akan berpengaruh besar terhadap keputusannya, sikapnya, perilakunya. Nah sekarang kita mau memperbaiki perilaku, kita bikin peraturan. peraturan hanya mengekang saja. Peraturan nggak ada, liar lagi. Peraturan diawasi, salah dihukum, nggak ada yang menghukum, liar lagi perilakunya. Kita untuk merubah perilaku, mengubah cara mengambil keputusan, ada fondasi yang sangat dalam, yaitu membentuk gambar diri. Nah, itu pengertiannya gambar diri. Sekarang kita lanjutkan lagi, nanti, bagaimana kita dengan gambar diri kita. Tapi ini pengertiannya dulu nih. Gambar diri itu sederhananya, cuma satu kalimat ini aja. Bagaimana orang menilai dan berhubungan dengan dirinya sendiri. Waktu menilai diri sendiri, termasuk kalau indikatornya apa sih? Yang gampang-gampang aja indikatornya. Waktu ibu ngaca, ini gambarnya di depan kaca. Waktu ibu ngaca di depan kaca, itu ngomong apa sih? Itu kan menilai diri sendiri. Kenapa sih hidungku begini ya? Nggak kayak pacar itu mancung. Kenapa ya mataku sipit? Coba belok ya, kayak bukan orang Jiongwa gitu ya. Sipit, tapi jangan sipit banget lah. Coba rambutku pirang gitu ya. Atau gimana ya, kita kasih cat aja ya, dipilang-pilangin gitu ya. Sudah, dikasih warna pirang, warnanya kasinogen, memicu kanker. Sakit, gara-gara salah berilaku. Salah berilaku karena memandang bahwa item itu jelek. Kenapa berpikir rambut item itu jelek? Yang bagus itu yang pirang. Karena minder. Minder itu memandang diri sendiri. Lebih rendah daripada orang lain. Akhirnya keputusannya apa? Mewarnai rambut. Kenapa mewarnai rambut? Karena minder. Jadi sampai mewarnai rambut pun itu muncul dari gambar diri yang jelek. Ketika di depan kaca, itu adanya menyesal aja. Coba ya saya tinggi sedikit. Lebih tinggi. Kenapa sih aku begini? Kenapa sih hidungku bulet? Ya gara-gara ibu bulet, maka hidungku aku bulet. Ya, nyalain orang lain lagi. Dambar diri akan sangat ketahuan sebenarnya waktu orang mengacah di depan kaca. Maka nanti kalau di sini teman-teman di depan kaca ya, tolong titip salam sama yang di dalam kaca ya. Bilang begini, kamu tidak paling cantik. Tapi kamu menarik kalau kamu senyum. Coba senyum. Ya, menarik. Nah, celek itu. Anda coba berbicara dengan, ini trik psikologi pun begitu. Dalam psikologi diajarakan namanya self-talk. Anda berbicara dengan diri sendiri. Nah, ketika Anda berbicara dengan diri sendiri, katakan kepada yang di dalam kaca. Kamu tidak paling ganteng. Tapi kamu menarik kalau kamu antusias, kamu senyum. Ya, hidungmu besar, tapi bersyukurlah. Yang hidungnya mancung-mancung itu meler dikit, piler dikit aja udah mampet tuh. Tapi kamu hidungnya gede, jadi kamu nggak mampet-mampet. Kamu bisa olah nafas sama Pak Jawa tuh, lancar, tarik, buang, tarik, buang. Ini bukan gila loh, saudara-saudara saya nggak menjadi saudara gila berdiri di depan kaca dan ngomong sendiri. Tapi itulah gambar diri. Gambar diri itu bagaimana orang menilai dirinya dan indikatornya, ciri-cirinya, apa yang Anda bicarakan dalam hati ketika sendiri di depan kaca. Kita lanjutkan lagi. Pengertian gambar diri. Ini ada lagu yang bagus mengenai gambar diri. Kalau ada waktu, kita punter ya. Lagunya. Kita tunjukin aja ke Pak. Sekarang, apa sih ciri-cirinya kalau orang gambar dirinya buruk? Kalau ibu gambar dirinya buruk, bapak gambar dirinya buruk, anaknya bisa bagus nggak? Bisa. Kalau dia di asus sama orang lain atau punya idola yang lain, bukan bapak ibunya. Tapi sebenarnya bapak ibu itu pikir otoritas, pihak otoritas yang pengaruhnya besar. Kita mungkin perlu bukannya anak ya. Tapi apakah saya ini punya gambar diri yang baik? Orang yang punya gambar diri yang jelek itu punya ketakutan berlebihan terhadap kegagalan. Maka tidak berani mencoba. Takut sekali ditolak. Maka nggak berani punya inisiatif. Suka mencela. Suaminya melayani Tuhan, menari-nari, malah diomeli, dimarahi. Itulah si Mikal. Mikal itu istrinya Daud. Atau Raja Saul yang punya menantu begitu berprestasi, bukan bersyukur, malah menantunya mau dibunuh. Karena dia merasa tidak aman. Jadi orang yang gambar dirinya jelek, kalau dia jadi manajer, jadi direktur, punya anak buah yang berprestasi, malah disingkirkan anak buahnya. Dia masuk gereja, dalam pelayanan di gereja, jadi pendeta. Punya pengerja yang berprestasi, ketua pemuda yang berprestasi, disingkirkan, dipitnah, dibuang ke luar kota. Siapapun yang punya gambar diri yang tidak baik, akan jadi pemimpin yang tidak baik. Merasa tidak aman. Merasa terancam. Bisnis, ada orang lain buka toko sebelahnya. Loh, harusnya sih. Anda sendiri kalau mau cari toko sepatu, Anda cari di wilayah itu, maka katalah pasar rebu. Toko sepatunya cuma satu. Atau Anda pergi ke pasar senen, di sana ada 100 toko sepatu. Anda pergi ke mana? Pasar rebu yang banyak jual sayur, tapi ada satu toko sepatu. Atau Anda ke pasar senen, atau pasar baru, yang ada 200 toko sepatu. Menurut saya Anda ke pasar baru dong. Kalau satu tidak ada, ke sebelahnya. Toko satunya tidak ada, ke sebelahnya lagi. Jadi orang yang berpikir positif, itu ada orang lain usaha sejenis saja, malah seneng, bukan terancam. Betapa banyak orang yang merasa terancam. Ibu merasa terancam, merasa cemburu, suami merasa terancam. Dua orang merasa terancam, menikah, bisa saling ancam-mengancam. Ketika orang gambar dirinya rusak, adanya rasa tidak aman. Ketika tidak rasa aman, adanya sensitif, mudah marah. Lalu jadi orang tua. Jadi bayangin orang tua model apa. Maka gambar dirinya akan mempengaruhi perilaku. Di mana contoh gambar diri yang tidak baik, adalah ketika orang merasa tidak aman. Malu berlebihan, padahal dia anak raja, bernama Mephiboset. Tapi ketika dia ketemu Daud, dia berkata, aku ini anjing. Begitu mindernya si Mephiboset ini. Tidak punya identitas. Sehingga mengikuti saja apa orang lain. Artis lain pakai baju putih, ikut ganti putih. Orang lain pakai sepatu model itu, ganti itu. Orang lain gayanya ini, ganti ini. Sudah, pokoknya ikuti arus terus. Baju belum dipakai lama. Tas juga pasti bagus. Tapi kan modelnya ganti lagi. Dia pengen jadi orang lain. Bahkan yang kalau gambar dirinya betul-betul parah. Jadi yang gambar dirinya menurut saya tidak rusak. Sehingga tidak pernah merasa aman. Nanti jatuhnya emah, gert, dan segala macam. Apa? Operasi badan. Panjuranya dimontokin, pakai silikon, kena kanker. Hidungnya dimancungin, rambutnya dipirangin. Itu saya buat bentuk dari, tidak boleh operasi. Kalau itu medis. Selamatnya untuk kesehatan. Tapi ketika itu adalah untuk artistik. Kalau saya menghakimi atau menganggap, itu muncul dari sikap minder. Memandang dirinya jelek. Padahal namanya manusia itu kan tubuh hanya casing. Mau belok, mau sipit, kalau hatinya indah. Mau kulitnya sabo matang, sabo bosok, sabo busuk, kuning, putih. Itu kan hanya warna kulit saja. Tapi kan ada orang yang sampai begitu mindernya karena keberadaan fisiknya. Lalu fisiknya dirubah-rubah. Ini sebenarnya sudah parah. Kalau anak sudah sampai mau pengen operasi plastik, warnanya guntakan di warna rambut. Bukan hanya gambar diri ya. Saya khawatir itu warna rambut itu mengandung hidrosinon. Hidrosinon itu adalah turunan dari merkuri. Dan itu memicu kanker. Jadi bukan hanya kanker ya. Kalau ibu-ibu pakai warna rambut macam-macam, nanti hamil, nah hidrosinonnya masuk ke darah, anaknya autis. Masalahnya bertambah banyak lagi. Akarnya gambar diri. Dari gambar diri nggak benar, perilaku nggak benar, perilutu nggak benar, hamil pun anaknya nggak benar. Ini dunia, ini bulat, ini masalah. Maka kita betulkan dari yang paling fondasinya. Yaitu gambar diri. Sehingga nggak perlu jadi orang yang aneh-aneh. Ganti hidung, ganti banyudara, ganti... Saya menjumpai orang-orang yang operasi-operasi plastik, ujung-ujungnya 5 tahun, 10 tahun ke depan, muncul penyakit juga yang aneh-aneh. Karena itu benda asing dimasukkan ke dalam tubuhnya. Jadi gambar diri itu nanti kalau selesai pelajarannya, untuk kita sendiri sebagai orang tua, atau anak, itu akan menjawab pertanyaan ini. Aku tuh siapa sih? Aku mau jadi apa ya? Kira-kira aku nanti berhasil apa nggak? Apa ada yang mencintai aku nanti? Kenapa ya aku kok dilahirkan ada di dunia ini? Itu pertanyaan orang-orang yang masih bingung dengan gambar dirinya. Contoh kasus tentu tidak semuanya, tapi banyak sekali di Korea itu orang operasi plastik, karena memandang dirinya tidak cantik, walaupun orang lain memandang dia cantik. Maka kita perlu betul-betul belajar mengenal diri sendiri kita itu sebagai manusia seutuhnya, di mana manusia itu adalah sebenarnya jiwanya, pikirannya, nyawanya, tujuan hidupnya, visinya, cita-citanya, impiannya, karakternya. Sedangkan tubuh ini hanya casingnya saja. Orang yang bersyukur dengan dirinya, contohnya Raja Daud. Dia berkata, aku mengucap syukur, kejadian kudasya, dan ajaib. Dia itu bersyukur dengan dirinya. De facto, Daud punya tujuh saudara. Eliab, Abinadab, Syama, kakaknya Syama, kakak-kakaknya Syama lagi, eh bukan, kakaknya adiknya. Jadi paling besar kan Eliab, Abinadab, Syama, adiknya Syama, adik-adiknya Syama, adik-adiknya Syama, adik-adiknya Syama, baru Daud. Semuanya tujuh jadi tentara, karena perawakannya tinggi dan besar. Dan ketika semuanya jadi tentara, Daud nggak boleh jadi tentara. Selama orang tuanya disuruh mengembalakan domba. Nabi Samuel datang ke rumahnya Daud, ke rumahnya Isai, kebanyakan Daud. Saya mau pilih diantara anakmu, jadi raja. Semuanya diundang sama Isai. Daud nggak. Daud mengembalakan dombanya, mempertaruhkan dengan nyawanya. Ketika dombanya disembleh, diajak makan saja tidak. Makanya Daud berkata, ayah ibuku meninggalkan aku. Tapi walaupun Daud nggak disayang orang tuanya, dia bersyukur dia lahir di keluarga itu. Daud berkata, aku mengucap syukur, kejadian ku dahsyat dan ajaib. Aku mengucap syukur, aku ditenun dalam kandungan ibuku. Daud paling kecil di rumahnya, karena badannya paling kecil, nggak dijadikan tentara, dijadikan kembalakan domba. Tapi Daud tidak berkata, Tuhan, kenapa aku paling kecil di rumah ini? Tuhan, nasibu kurang bagus. Daud bersyukur dengan dirinya. Makanya memandang dirinya, berbicara dengan dirinya, nanti pengaruhnya apa? Oke, pengaruhnya, kita lanjutkan dulu materinya. Apa sih pentingnya gambar diri? Sampai kita belajar-belajar seperti ini. Ini contoh orang-orang yang gambar dirinya bagus, yang sebelah kiri namanya Lena Maria, nggak punya tangan, maka dia ngambil pisang pakai kaki, bukan tidak sopan, memang dia nggak punya tangan. Dan sebelah kanan, yang kanan ini adalah Nick Fujik, nggak punya tangan, nggak punya kaki, wajahnya berseri-seri, jadi motivator. Apa yang membedakan mereka? Ceritanya berbeda. Apa yang menyamakan? Ada benang merah yang sama. Orang tuanya tidak menyembunyikan mereka di gudang kalau ada tamu, memanggil mereka dan mengenakan kepada tamunya dengan ucapan syukur dan bangga dengan sisi positif mereka. Itu benang merah biografi. Kalau dua biografi ini saya baca, maka ada kesamaannya. orang tuanya. Mensyukuri punya anak, tidak punya tangan, sehingga anaknya pun bisa bersyukur dirinya tidak punya tangan. Maka gambar diri itu bukan menjadi antik, tapi kita itu harus bersyukur dengan diri kita, menjadi diri sendiri, dan gaya sendiri. Sengaja saya kasih foto saya, pakai batik, tapi pakai jas. Kalau ceramah, ngakak-ngakak. Saya mana bisa serius. Saya begini. Saya pernah sih, dulu pengen jadi pembicara yang tenang, kalau pakai baju putih, serangannya di setrika, sepatunya di semir. Aduh, nggak bisa saya. Saya nggak bisa. Ya, saya menjadi diri saya sendiri aja. Saya nggak mau jadi seperti orang lain. Karena Tuhan ceritakan saya seperti ini. Saya bahagia, kalau saya menjadi diri saya. karena itu saya mau membuat anak saya bahagia dengan masing-masing menjadi dirinya sendiri. Saya mau bantu anak saya menemukan dirinya, dan menjadi dirinya sendiri. Saya tidak mau, saya waktu dituntut, tidak menjadi seperti saya, saya merasa tertolak, bahkan saya tidak maksimal. Ya, maka gambar diri, bagaimana orang memandang diri sendiri, bersyukur dengan dirinya, bukan sombong, tidak sombong, tidak minder, pas saja. Pas, sebagaimana Tuhan menciptakan kita unik. Maka, gambar diri, untuk diri sendiri, ataupun untuk diri anak, menemukan keunikan diri, minat bakat talenta, menjadi diri sendiri, dan menjalani hidup sebagai pribadi yang bahagia. Kalau ibu nggak bahagia, bisa nggak bikin suami bahagia. Kalau ibu nggak bahagia, bisa nggak bikin anak-anak bahagia. Tidak bisa. Tidak bisa. Tapi orang bahagia itu, orang yang bersyukur dengan dirinya sendiri. Tidak pengen jadi orang lain. Ketemu orang kaya, juga nggak minder. Ketemu orang miskin, juga nggak sombong. Ketemu bule, tetap merasa cantik. Ketemu orang Afrika, juga nggak merasa lebih ganteng. Karena semua itu hanya warna kulit dan casing. Kita menghargai setiap manusia, apapun penampilannya. Itu namanya gambar diri yang pas. Kalau gambar diri seperti itu, kira-kira pandai berhubungan sama orang lain nggak? Kalau punya konsep hidup, gambar diri seperti itu. Ya pasti. Kenapa anak minder? Anak saya itu minder, Pak. Nggak mau bergaul, Pak. Nggak berani bergaul, Pak. Jangan-jangan dia merasa dirinya jelek. Jangan-jangan dia merasa lebih rendah daripada makhluk hidup yang lain. Dari manusia yang lain. Jadi, banyak perilaku itu muncul dengan fondasinya gambar diri. Kita peculkan gambar dirinya, nanti nggak perlu peraturan lagi. Karena itu sebenarnya kedewasaan. Orang dewasa itu orang yang bisa menemukan dirinya sendiri, bersyukur dengan diri sendiri. Tapi kalau menemukan keunikan diri, nanti masalah cita-cita selesai. Aku mau jadi apa? Yakin dia. Aku mau jadi ini. Karena saya tahu betul siapa diri saya. Tapi orang kan bingung dengan cita-citanya. Sekolah, semester dua, pindah ke ganti, ganti kuliah lagi, ganti jurusan. Kerja juga gonta-ganti. Nggak pernah yakin mana yang benar. Usaha gonta-ganti lagi. Jangan-jangan dia bingung dengan dirinya. Dia bingung siapa dirinya. Dia nggak tahu apa talentanya. Dia nggak tahu apa keunikannya. Kerjaan ikutin mutan-mutan. Dia ajak teman ini ayo. Dia ajak teman itu ayo. Dia tidak pernah menjadi siapa-siapa. Karena dia tidak tahu dirinya siapa. Itulah gambar diri. Oke, kita lanjutkan lagi. Apa sih pentingnya, Pak Jarot, sampai ini bikin ditambah sesi khusus? Bahkan saya jadikan dua sesi. Apa sih pentingnya gambar diri? Satu, menentukan batas prestasi tertinggi yang bisa diraih. Mau punya anak, beasiswa, sekolah juara, kerja karirnya bagus, di masyarakat dihargai orang, mencapai puncak prestasi, bahkan melebihi sebenarnya kalau diukur secara kecerdasan, dia melampaui kecerdasannya. Dan dia bukan hanya cerdas, dia hikmat, dia bijak, dia strategis, dia smart. Jadi gambar diri itu menentukan batas tertinggi yang bisa diraih. Contoh, oke, dia paling gampang contoh ya. Ini kisah nyata, orang bernama Victor Sheri Briakrof. Siapa itu Victor Sheri Briakrof? Victor ini perantauan dari Eropa Timur, merantau kisah nyata, true story si Victor Sheri Briakrof, merantau ke Amerika. Bapaknya suka goblok-goblok kisah Victor. Wah, anak goblok begitu ya. Marah Victor dibilang goblok sama bapaknya. Singkat cerita, ibunya pun juga bilang, takut anak goblok. Kok aneh ya? Waktu ibunya bilang goblok, itu nggak semarah ketika dibilang pertama kali goblok sama bapaknya. Singkat cerita, gurunya pun ke sekolah, di sekolah gurunya juga kok ya. Aduh. Dia bilang, goblok sama si Victor. Saya sih memahami kenapa bapaknya, ibunya, gurunya bilang Victor goblok. Karena dia belum ikut program parenting online. Coba dia baca buku saya. Sayang mereka lahir duluan. Jadi waktu Victor bilang goblok sama gurunya, dia boleh mikir, dia boleh mikir, dia boleh mikir. Papa bilang aku goblok, Mama bilang aku goblok, jangan-jangan aku ini goblok ya. Nah, lama-lama gambar dirinya aku goblok ini terbentuk, karena diberi label oleh ayah ibunya, pihak otoritas. Gurunya juga pihak otoritas. Diucapkan berulang-ulang oleh tiga pihak lagi. Diulang-ulang, pihak otoritas, dengan emosi, nada tinggi, masuk alam bawah sadar. Victor akhirnya menilai dirinya goblok. Ketika dia memandang dirinya goblok, dia berperilaku seperti orang goblok. Akhirnya, ketika teman-teman berkata, goblok, goblok, dia nggak marah lagi. Kenapa? Emangnya goblok. Dia ketama-ketama kayak orang goblok. Dia tidak marah lagi, karena dia memandang dirinya goblok. Singkat cerita, di Amerika ada budaya. Umur 22 tahun, anak boleh meninggalkan orang tua, atau orang tua boleh keluarkan anaknya, diberi modal untuk kos dan hidup sendiri. Maka Victor keluar dari keluarganya. Dia bekerja melamar sebagai office boy. Di Amerika, untuk melamar sebagai office boy, dites dua hal waktu itu. Pertama, tes temperamen dasar. Sanguin, nganter barang, melankolik, ngitung barang. Kalau Rick, mimpin orang lain, ngitung barang. Jadi, pelajaran manajemen buruk, kerja, menempatkan orang, sesuai keunikannya, supaya produktif. Kalau sanguin ngitung barang, bener. Ini, hasilnya begini. Sebentar ya, kita hitung ulang. Dihitung ulang lagi, angkanya beda lagi, namanya orang sanguin. Pelupa, nggak teliti. Maka Victor dites temperamen dasar. Nggak banyak cerita soal temperamen dasarnya. Tapi yang menarik adalah, hasil tes IQ-nya Victor, 1, 5, 2. Juara, orang 100, itu normal. 100, 110, oke. Pandai akademik itu 110, 120. 120, 130, karena pinter banget akademik, sering malah nakal, dijelasin, nggak memperhatikan, tanda merasa pinter. 130 sampai 140, sangking pandainya, kadang idenya terlalu banyak, nggak bisa konsentrasi. Di atas 150, itu bermasalah. Bahkan di atas 140, banyak bermasalah akademik. Sangking pinternya. Tapi apa yang terjadi dengan vektor Heribriacro? waktu dia tes IQ, nilainya, angkanya 152, itu tinggi sekali. Itu data, itu fakta. Terjadi revolusi gambar diri si vektor. Vektor memandang dirinya, ternyata aku pandai, tidak seperti kata papah mamah. Papah mamah melahirkan aku, tapi dia tidak tahu siapa diriku. Guruku mendidik aku, tapi mereka nggak tahu siapa diriku. ternyata aku orang pinter, bahkan terlalu pinter. Karena dia memandang dirinya, apa itu gambar diri? Bagaimana orang memandang dirinya? Vektor gambar diri berubah. Dia memandang dirinya, dia tahu siapa dirinya. Aku orang pinter. Maka dia kerja sebagai office boy. Karena SMA-nya malah nggak lulus sebenarnya ditanya. Sambil bekerja sebagai office boy, dia melanjutkan sekolah seperti paket C kalau di Indonesia. Sambil bekerja, dia ngambil S1. Sambil bekerja, dia ngambil S2. Sambil bekerja, dia lulus PhD, doktor. Jadi Vektor, pencapainya berubah. Waktu dia sadar siapa dirinya. Ibu punya prestasi mendidik anak, nggak bagus. Jangan-jangan memandang dirinya memang orang yang nggak baik. Saya ibu yang nggak benar, saya ibu yang tidak tahu apa-apa. Kalau tidak tahu, kenapa nggak belajar? Tapi saya bersyukur, orang-orang yang di ruangan ini, pasti orang yang sedang belajar. Banyak orang, banyak anak memandang dirinya, aku ini nggak bisa. Kenapa? Karena dikasih label, kamu tuh anak nggak ada gunanya. Apa-apa salah? Apa-apa salah? Apa-apa salah? Dia ngomongin terus, kamu tuh salah. Barang lupa, apa sih kamu nggak lupa? Itu kalau nanti bisa dicopot, mungkin ketinggalan juga. Semuanya lupa, semuanya lupa. Aku pelupa, aku pelupa, aku pelupa. Lupa beneran otaknya jadi beneran. Karena kita kasih label, kasih cap, dikutukin istilahnya orang tuanya, ngutukin anaknya. Jadilah seperti yang dikatakan orang tuanya. Karena orang tua pihak otoritas. Makanya hati-hati dengan memberikan label. Nanti bisa tanya jawab. Kalau kenyatanya anak IQ-nya rendah gimana? Nanti kita bisa bahas. Karena kecerdasan bisa ditingkatkan. Atau bahkan sebenarnya semua anak cerdas. Semua anak cerdas nanti beda-beda. Karena ada delapan jenis kecerdasan. Makanya dalam keunikan diri, bukan cuma tempramen dasar. Nanti kita lanjutkan. Kita bahas dulu pentingnya gambar diri. Apa itu gambar diri? Bagaimana orang memandang dirinya? Pentingnya, satu, memakai prestasi yang tertinggi. Makanya waktu Victor Seri Bria Prof memandang dirinya pandai, dia belajar seperti orang pandai. Berperilaku seperti orang pandai. Karena dia yakin dia pandai. Akhirnya dia belajar dan mencapai gelar PhD. Victor Seri Bria Prof itu sepacang Habibinya Indonesia. Habibinya Indonesia Habibi. Di Amerika Victor Seri Bria Prof. Ketua dari Mensa Society. Kaya ICMI. Jadi akhirnya Victor Seri Bria Prof menjadi seorang profesor, menjadi dosen, dan dia menulis buku banyak serial yang namanya Mensa. Anda ketik di Google, Victor Seri Bria Prof, maka ada buku-buku sains, terutama mengenai neurosien, mengenai intelijen, mengenai kecerdasan, mengenai tes kecerdasan, yang ditulis oleh Victor Seri Bria Prof. Dia menjadi dewan, ketua dewan penasehat presiden, informal, dalam kelompok yang namanya Mensa Society. Dia mencapai prestasi yang tertinggi dalam hidupnya. Melampaui harapan keluarganya. Sejak kapan? Sejak dia sadar, aku pandai. Aku pandai. Aku anak pandai. Bu Guru salah bilang aku tidak pandai. Bu Guru enggak tahu siapa diriku. Karena orang pandai itu memang kadang-kadang bermasalah. Bermasalah nakal, bermasalah kreatif, dan seterusnya. Kalau Bapak Ibu, lihat saya sekarang. Bapak Ibu, lihat saya sekarang. Wih, Pak Jarod bisa ngajari olah nafas, bisa ngelukis loh. Wih, ternyata juga animator, direktur keuangan lagi. Tukang ngomong kok, ditutup keuangan dan tidak stres lagi. Wih, teliti juga ya. Wih, lo bisanya teliti banget loh. Itu macan, dibikin rambutnya satu-satu, teliti. Wih, kok sangguin teliti ya. Ternyata bukan sangguin saja. 30% melankolik. Wih, dagang, nulis buku, cerama, pembicara, animator. Wih, Ibu, Ibu-Ibu, seneng nggak punya anak kayak saya? Tulis dong. Suatu saat nanti, Ibu seneng nggak punya anak kayak saya? Berhasil, sukses, duitnya banyak, hobi juga, glukis bisa, nyanyi bisa, gitar bisa, tapi dagang juga bisa. Mau nggak anaknya sukses, berhasil, prestasinya tinggi? Kalau pengen, tak kasih cerita ini. Ada orang namanya Tunggul Herbawono, orang Bandung. Dia punya lembaga namanya Finger Hit Talent Spectrum. Ngetes sidik jari. Dari sidik jari kan bisa ketahuan, kecepdasan gitu kan. Jadi dia penasaran sama saya. Yang penasaran dengan saya itu dua. Yang satu gelap kesampean. Karena saya diundang, namanya Pak Trijo, psikiatri, pemilik smart kit. Dia punya alat untuk mengukur otak dan aktivitas otak ini. Ada di gelombang berapa, aktifnya gimana, kalau delta-deltanya berapa, kalau lagi alpha-alphanya berapa, dia pengen banget merekam jejak otak saya. Karena dia menganggap saya maklum ajaib. Belum kesampean. Yang udah kesampean, Pak Tunggul datang ke rumah saya. Dan dia tes, karena pengen tahu, kok orang banyak ngomong, tukang ngomong gini, kok nulis buku gitu. Akhirnya ketahuan, kecerdasan saya, yang melampaui skala 12, itu ada, 4. Bahkan orang yang 1, skala 16. Kebanyakan orang itu 1, melampaui skala 12. Bahkan mendekati 12, sudah bagus. Ini melewati. Lalu Pak Tunggul itu bilang begini sama saya, maaf ya Pak Jarod, ibunya Pak Jarod ini dulu pernah setruk, gara-gara Pak Jarod waktu kecil. Ibunya Pak Jarod ini pernah setruk enggak, gara-gara Pak Jarod waktu kecil. Kenapa nanya begitu? Pak Jarod, orang itu kalau pintarnya cuma satu, itu bagus Pak. Kalau pintarnya banyak, itu biaya nakalnya juga banyak. Orang bodoh nakal, itu gampang Pak Nanganinya Pak. Orang bodoh nakal. Tapi orang pintar nakal, itu pintarnya digunakan buat nakal. Apalagi nakal pintarnya 4, Pak. Ini susah ini, Pak. Ini anak susah ini. Lalu saya bilang begini, kok Pak Tunggul tahu sih? Tahu gimana? Waduh, ibu saya itu bahkan Jakarta kan waktu kecil. Saya sudah menikah. Saya sudah kerja. Saya sudah punya rumah di Jakarta. Ibu saya datang ke Jakarta. Dan ibu saya itu bilang begini sama saya, le, rot, le, kamu tuh bisa diem enggak? Kalau makan tuh ya Mbak, ya makan. 20 menit aja, 10 menit. Berhentinya duduk makan. Sambil makan, sambil ngonya, bikin jus pro, sambil makan, ngapain lagi? Ini habisnya diem. Belum lagi. Kamu dari mana? Dari Semarang. Bukannya Medan? Enggak, kemarin pulang dari Medan. Tadi pagi berangkat di Semarang. Malam ini dah pulang. Saya ke Menadu aja tak laju. Berangkat pagi, sore pulang. Jadi ibu saya itu, aku lihat agenda-mu aja udah pusing. Lihat kamu keluar masuk aja, aku udah pusing. Apa kamu enggak pusing? Orang tua saya lihat hidup saya aja pusing. Apalagi waktu kecil. Aduh, saya orang yang enggak bisa diem. Waduh, enggak bisa makan itu diem gitu, enggak bisa. Jadi kalau bapak ibu itu sekarang punya anak nakal, enggak bisa diem, enggak bisa diatur, saya membuat pengharapan sedikit. Mudah-mudahan nanti kalau besar anaknya kayak saya. Bisa dagang, bisa membicara, bisa ngajar olah nafas, bisa ngajar parenting, bisa menulis buku, bisa lukis, bisa animasi. Itu namanya anak ajaib. Tapi kalau saya dulu tidak menemukan diri saya, mungkin saya jadi teroris. Karena waktu saya diberi semen mahasiswa, saya bisa tutup mata dan bongkar pasang senjata, dibongkar sampai semuanya, pasang lagi buat nembak. Saya punya sertifikat tembak. Saya punya sertifikat survival certified. Kalau dilepas di hutan, bawa belati, saya hidup. Karena saya komandan peloton juga. Bukan di menfaat, bukan cuma anggota, bukan komandan regu. Dari regu, naik ke komandan peloton, bahkan saya pernah jadi ke komandan kombi. Itu karena saya, kalau hanya cerdas, maka perilakunya dengan empat kecerdasan. Itu bisa nggak bisa fokus, nggak bisa konsentrasi, bosenan. Sekarang pun bosenannya masih ada. Tapi saya bisa akindakan. Kenapa? Karena saya mengalami perubahan gambar diri. Saya memandang diri saya. Nanti sambil di jalan modulnya, saya selip-selipkan cerita atau kesaksian. Pentingnya gambar diri, saya ulangi lagi, satu, menentukan prestasi yang tertinggi. Contohnya adalah Victor Sheri Briakov. Contoh yang lain, dia banyak. Ada John Bannister dan lain-lain. Kita nggak usah bahas semuanya, waktunya nggak cukup. Jadi, dari aspek yang pertama dulu, bahwa pentingnya gambar diri itu meraih batas yang tertinggi, maka saya berikan sebuah saran dulu untuk diri sendiri sebagai orang tua sebelum anak. Pandanglah diri Bapak, pandanglah diri Ibu. Bukan dari kata orang. Bukan kata suami, bukan kata istri. Engkau sudah menikah dengan dia mungkin lima tahun, sepuluh tahun, tapi belum tentu dia tahu siapa dirimu yang sebenarnya. Dia hanya menilai, dia hanya berasumsi, dia hanya memberi label. Maka yang tahu diri kita sebenarnya Tuhan. Di luar Tuhan, maka asesmen aja. Nanti Bu Herianti akan memberikan asesmen yang ada yang berbayar. Kalau saya akan memberikan asesmen, bahasa cinta, asesmen sanguin, pragmatik, melankolik. Nanti saya tingkatkan lagi asesmen personality yang membagi manusia dalam 16 macam. Bukan cuma 4 macam sanguin, pragmatik, melankolik. Tapi saya ENFP, istri saya ISTJ, anak saya ketiga-tiganya saya tahu siapa mereka. Itu paling tidak kita mengenal diri kita bukan dari kata orang. Karena Victor Serebriya Kroft dikata-katai bapaknya, ibunya, dan itu salah. Hati-hati dalam memberikan label terhadap diri sendiri. Dalam konteks hari ini kita parenting, hati-hati memberi label kepada anak. Untuk diri sendiri, temukan potensi diri, keunikan, minat, bakat, talenta, dan bersyukurlah dengan hal itu. Mengucap syukur dengan keunikan diri, itu akan membuat kita punya hidup itu maksimal. Ini dokumentasi waktunya ke Malang, dan sedang syuting program inspirasi, ini di Tugu Malang. Sekarang program inspirasi tayang di Makna TV, sore hari, pagi hari juga, setiap hari. Jadi bayangin, masih sempat mengisi program TV setiap hari. Maksimal, produktif. Kenapa? Orang yang bersyukur dengan dirinya, tidak sempat mengeluh. Tidak sempat pusing. Tidak sempat males-malesan. Anak yang bersyukur dengan dirinya, akan mengeksplorasi fungsi-fungsi kecerdasan. Kenapa gambar diri memengaruhi batas prestasi yang tertinggi? Karena anak yang bersyukur dengan dirinya, akan sibuk mengeksplorasi minat bakat talenta. Anak yang tidak menemukan dirinya, akan sibuk dengan bertanya, aku ini siapa? Apa papa sayang aku? Apa mama sayang aku? Apa teman-temanku sayang aku? Sibuk dengan pertanyaan yang tidak jelas. Karena dirinya tidak jelas. Jadi sibuk dengan hal-hal pertanyaan psikologis yang tidak ada ujungnya. Padahal ada pangkalnya. Apa pangkalnya? Gambar diri. Kalau orang tua membantu anak menemukan siapa dirinya, dia tidak bertanya yang tidak perlu. Istri yang menemukan gambar dirinya, bahwa dia dicintai Tuhan, mengucap syukur dengan dirinya, enggak akan banyak bertanya kepada suaminya. Kamu itu cintaku enggak sih? Kamu itu cintaku enggak sih? Suaminya bisa marah loh. Anak sudah tiga, sudah nikai, masih nanya. Pertanyaannya enggak jelas. Karena hatinya enggak jelas. Karena pribadinya enggak jelas. Karena gambar dirinya enggak jelas. Dari gambar diri yang tidak jelas, sering bertanya hal-hal yang tidak jelas. Maka mari kita miliki gambar diri yang jelas. Nanti kita bisa mendidik anak, menemukan dirinya dengan jelas. Cita-citanya jelas. Tujuan hidupnya jelas. Apa pentingnya gambar diri yang kedua? Mempengaruhi bagaimana orang membawakan dirinya. Anak saya minder, Pak. Karena dia gambar dirinya jelek. Anak saya enggak berani bicara depan, Pak. Karena dia memandang dirinya jelek. Kalau dia bersyukur dengan dirinya, walaupun kenyataannya betulnya hitam, hidungnya bunder. Ada masalah apa dengan hidung bunder? Hidung bunder kreatif juga bisa. Hidungnya bunder, lobangnya gede, enggak ada hubungan dengan otaknya. Tapi banyak orang terlalu berfokus pada hal-hal yang tidak perlu, yang tidak penting. Karena itu gambar diri akan mempengaruhi. Orang yang bersyukur dengan dirinya sendiri tentu maksimal. Dia berbawakan dirinya. Jadi benar? Bisa. Jadi pemimpin? Bisa. Dibutuhkan bicara? Berbicara. Enggak dibutuhkan? Diam. Maka banyak orang kalau kenal saya, pandangan pertama. Pakai kajubate, diem. Ini orangnya serius kayaknya. Begitu dengan ceramanya. Ternyata lucu. Kalau sudah kenal lama, lain ceritanya. Tapi orang yang pertama kali dengar, lihat saya. Enggak nyangka. Ternyata Pak Jodoh lucu. Enggak nyangka. Karena kalau dibutuhkan lucu, lucu. Dibutuhkan serius, serius. Bagaimana orang gambar diri pentingnya membawakan dirinya. Kita ambil contoh Daud. Karena tadi sempat ngomong soal Daud. Di mana dia berkata, di dalam kitab Masmur, atau di Islam disebut Jabur, aku mengucap syukur kejadian kudasya dan ajaib. Daud itu orang yang bersyukur dengan dirinya walaupun diremehkan sama orang tuanya. Kenapa Daud yang diremehkan orang tuanya bisa bersyukur dengan dirinya? Berbeda dengan sektor Victor Seribriacroft. Yang diremehkan orang tuanya, ditolak orang tuanya. Orang tuanya bilang bodoh, goblok. Daud juga begitu. Orang tuanya, gak nganggep dia. Kalau Anda baca tulisan Daud, menarik. Dia menulis dalam Masmur 27, 10. Ayah ibuku meninggalkan aku, tetapi Tuhan menyambut aku. Daud mengalami penolakan penolakan dalam keluarga. Tapi dia mengalami penerimaan oleh Tuhan. Maka orang yang mengalami penerimaan dari pihak siapapun juga, idealnya, alangkah baiknya. Kalau anak-anak kita mendapat penerimaan dari orang tuanya, jangan kita ditolak sama orang tua, disalahkan, dilabel. Lalu ini kita wariskan. Akhirnya kutuk ini diwariskan dari generasi ke generasi. Pola asuh yang salah ini diwariskan dari generasi ke generasi. Memberikan label negatif ini, kita balas dendam dari generasi ke generasi. Lalu saya menikah, saya bilang sama istri, saya bilang sama diri saya sendiri, saya mau dertikkan kutuk ini. Saya mau bikin tonggak keluarga baru, marga baru, terah baru, jelanya. Keluarga yang benar, keluarga yang bahagia, berprestasi, semuanya maksimal. Saya tidak menyesal lahir di mana, tapi saya mulai mensyukuri. Raja Daud, balik lagi, contoh yang orang itu prestasinya luar biasa, mampu membawakan dirinya, karena gambar dirinya. Tidak mengada-ada, kalau saya bilang Daud, orang yang punya gambar dirinya baik, karena dia berkata, aku mengucap syukur, kejadian kudas, syiat dan ajaib, kenyataannya dia orang paling kecil di rumahnya. Kenapa saya bilang Daud, orang membawakan dirinya yang dengan bagus? Karena Daud itu, waktu ketemu dengan Goliath, raksasa Filistin, yang sedang berperang melawan Bani Israel, kalau orang Islam Bani Israel, kalau orang Israel bilang bangsa Israel. Itu Daud itu dihina sama si Goliath, ya kayak anjing bunuh kamu, Goliath kecil, tapi dia nggak minder dengan Goliath yang besar. Kenapa Daud yang kecil tidak minder dengan Goliath yang besar? Karena dia memandang dirinya. Aku ini hamba Allah. Kamu ini orang kafir yang mengguna Allah. Allah akan menyerahkan kamu di tanganku, dan aku akan memotong lehermu. Karena aku ini hamba Allah. Dia memandang dirinya, aku ini hamba Allah. Gimana kalau Bapak Ibu berkata kepada diri sendiri, tenang diri sendiri, nanti kalau ngaca, kamu ini hamba Allah. yang dikasih tugas mendidik anak-anak. Punya Allah yang dititipkan sama kamu. Nah, kenapa nggak bicara begitu? Daripada berkaca dan berkata kepada yang di dalam kaca. Aku ini orang tua yang selalu salah, seperti ibu nggak bener, dari ayah nggak bener, mengasibku begini, ibuku juga nggak bener, aku juga nggak bener. Stop. Stop. Ganti ya. Label diri. Label diri. Supaya kita nggak melabel orang lain. Label diri, kita ganti. Siapa aku? Nanti Bapak Ibu boleh tulis, siapa aku? Berikan label yang bagus, tentang diri sendiri. Bukan sombong, tapi seperti Tuhan memandang kita. Makanya Daud tidak minder melawan Goliath. Dia nggak minder kalau dirinya kecil. Yang penting kan dia punya Tuhan yang besar. Jadi itu contoh. Kalau contoh zaman sekarang, ya tadi Victor Seribria Kroff. Atau contoh zaman sekarang juga, misalnya Nick Fujik. Nick Fujik punya quote, bagus banget. Saya menjalani kehidupan dengan yakin, karena Tuhan mencintai saya, dan menyertai saya, karena saya miliknya yang istimewa. Dia nggak punya tangan loh. Kakinya cuma 10 cm loh. Tapi dia berkata, aku ini orang yang disayang Tuhan. Kenapa dia nggak berkata, Tuhan nggak adil, aku nggak punya tangan, saya nggak punya kaki. Ya, itu kan sekali lagi, sikap mental. Itu gambar diri. Dia memandang dirinya, bahwa dia orang yang dicintai Tuhan. Yang ketiga, apa pentingnya gambar diri? Mempengaruhi bagaimana berhubungan sama orang lain. Anak saya nggak bisa bergaul, Pak. Bagaimana bisa bergaul, kalau dia memandang dirinya jelek. Bergaul, berantem. Menikah, cerai lagi. Nikah, cerai lagi. Pacaran, putus lagi. Anak saya pacaran, putus lagi, putus lagi, Pak. Gagal membangun hubungan. Entah sombong, berarti minder ke atas namanya, atau dia memang minder. Gagal membangun hubungan. Mundur ke belakang. Bagaimana gambar dirinya. Dan kita mulai dengan diri kita. Bagaimana kita memandang diri kita. Yang imbang, yang pas. Kita tidak minder ketemu orang kaya. Kita tidak sombong ketemu orang miskin. Ketemu orang miskin kita tidak menghina, tapi berbelas kasihan. Karena semua orang sama di hadapan Tuhan. Atau ada orang namanya Lena Maria, yang tidak punya tangan tadi. Dia berkata begini, saya ini, sebagaimana Tuhan berkata tentang saya. Kan Tuhan berkata tentang kita ya. Mau Kristen, mau Islam, pasti ada. Engkau berharga dengan kata-ku dan mulia. Aku mengenal engkau sejak dalam rahim pak ibumu. Aku punya rencana padamu. Rencana masa depan penuh harapan. Dan seterusnya. Banyak sekali yang kita bisa ambil dari kata-kata di Alkitab, di Al-Quran tentang diri kita. Menurut Tuhan. Tuhan tidak mungkin salah. Orang tua menilai kita bisa salah. Maka mari kita betulkan gambar diri kita dulu. Sampai kita punya gambar diri yang benar, nah sudah. Nanti diri anak gambar diri itu gampang banget. Sebagaimana kita mengalami penerimaan, bagaimana kita diterima sama Tuhan, bagaimana kita bahagia dengan penerimaan, bagaimana kita bahagia dengan dilabel yang betul, maka kita akan masih pengen orang lain dan merasakan seperti yang kita rasakan. Itu paling dalil, paling gampang dalam mendidik anak atau mengubah orang lain itu berbagi kehidupan. Saya merasakan apa yang, saya tahu betul apa yang penting bagi saya dalam hidup ini, dan saya mau ajarkan kepada orang lain, yang penting, menurut saya penting, saya alami penting, mengubah hidup saya, mengubah anak-anak saya, mengubah keluarga saya, kan ngajarnya gampang ya, saya bisa seminar mendadak, ada tondong tema apa aja, ya bisa, karena saya tidak mengajarkan menurut, lupa deh, dokter siapa itu ya, teori mah lupa, tapi yang kita hidupi kita nggak pernah lupa, nah, ngajari anak kan bukan kayak ngajari kuliah, yang pakai teori, ngajari anak, ngajari hidup, kita hidupi, kita ajarkan, kita hidupi, kita ajarkan, kita alami, kita ajarkan, maka pembelajaran itu sederhana. Karena kita mengajarkan yang kita alami, yang kita rasakan. Lanjut lagi, apa yang mempengaruhi gambar diri? Kalau sudah sadar, penting banget ya ternyata ya, apa yang mempengaruhi? Pertama, keluarga. Bagaimana anak mau bersyukur, lahir di keluarga ini, kalau ibu tidak bersyukur, lahir di keluarga bapak ibu. Jadi kita harus bersyukur, kita lahir di keluarga mana? Kalau anak nanya, atau anak dengar, ibu itu, aduh, coba ya jadi bule, rambutnya pirang. Mah, kenapa diganti rambut? Biar cantik kayak bule. Kira-kira gambar diri anak gimana? Kalau anak-anak malah nanya sebaliknya, mah, kenapa mama gak kayak teman-temannya tuh, rambutnya dipirang-pirangin? Ngapain, nak? Rambut itu yang pirang ya pirang, yang hitam ya hitam. Tuhan itu udah atur. Udah. Cantik itu bukan mana rambut kok, nak. Kira-kira anaknya gambar dirinya gimana? Makanya sebenarnya kita tuh kalau punya gambar diri yang baik, dan itu menjadi konsep nilai hidup kita, maka itu pasti akan terajarkan. Jadi gambar diri itu, kalau kita bersyukur dengan orang tua, de facto, de facto, orang tua kita gak sempurna. Kalau saya mau jujur, belak-belakan, Bapak saya selingkuh, berkali-kali. Apa saya menyesal lahir di keluarga Bapak saya? Ya enggak. Kalau gak ada Bapak saya, saya gak ada. Waktu saya dengar pertama kali Bapak saya selingkuh, atau apa yang terjadi waktu Bapak saya terbongkar selingkuh, saya sudah ngalami perjumpaan dengan Tuhan. Saya kasihan dengan Bapak saya. Saya bersumpah Tuhan, walaupun anak itu susah sekali bikin orang tua bertobat, tapi saya akan tetap menghormati ayah saya, dan saya akan mencoba membuat ah saya, bukannya tahu Tuhan ada, mengenal Tuhan. Maka saya bersyapaat untuk Bapak saya. Adik saya berbeda. Adik saya membunuh Bapak saya. Karena adik saya membunuh Bapak saya, adik saya ditangkap polisi. Singkat cerita, adik saya kecewa dengan Bapak saya, maka kuliah gak selesai. Bukan cuma kuliah gak selesai, dia kena narkoba. Keluarga kami keluarga yang rumit. Ibu saya pengen mati, karena punya suami seperti itu, dah panjang lah ceritanya. Ibu saya kena stroke, waktu adik saya narkoba, tidak ke polisi, karena gulanya melambung 700, 600, nah itu berulang-ulang terjadi. Saya tetap mengambil keputusan, Bapak saya, Bapak saya, Ibu saya, Ibu saya. Saya tidak menyesal, lahir di keluarga saya. Saya berkata, Tuhan terima kasih, Tuhan lahirkan saya di keluarga yang tidak sempurna, ketidaksempurnaan orang tua saya, akan menyempurnakan saya. Bantakan diri keluarga yang sempurna, tidak mewarisi perilaku yang salah, karena saya tahu, saya bukan anak haram, bukan anak yang gak beruntung, saya anaknya Tuhan, saya hamba Tuhan. Saya memandang diri saya sebagai hamba Tuhan, buat keluarga besar saya. maka gambar diri saya ini mempengaruhi sikap saya kepada ayah saya, berbeda dengan sikap adik saya. Panjang ceritanya, singkat cerita, adik saya itu akhirnya saya bawa ke Jakarta, karena ibu saya, adikmu ini ke Jakarta, aku benar-benar bolak-balik melakukan rumah sakit. Adikmu mendem, aku stres, masuk rumah sakit. Adik saya narkoba saya bawa ke Jakarta. ganti istri saya yang stres. Kenapa istri saya stres? Karena orang narkoba itu bisa membuat mujijat. Mujijat yang ada, menjadi tidak ada. Kemarin TV ada, sekarang TV-nya gak ada lagi, kemarin radio ada, sekarang radionya gak ada. Karena orang narkoba itu kalau sudah sakong, semuanya dijual. Maka yang ada menjadi tidak ada. Istri saya stres. DTKB disimpen-simpen. Jangan sampai nanti mobilnya. Kemarin ada. Dan sempat juga dia jual macam-macam. Jadi saya tidak lahir di keluarga yang sempurna. Tapi saya bersyukur dengan keluarga saya. Dan keluarga itu sangat mempengaruhi gambar diri. Nah sekarang, bagaimana dengan anak bapak ibu? Kenapa? Bapak ibu mungkin loh, ada punya anak yang gak bisa bergaul, malu bergaul. Jangan-jangan suami ibu selingkuh. Jangan-jangan kakeknya dia selingkuh. Dan dia malu dengan hal itu. Jadi banyak orang yang malu dengan keluarganya. Lahir di mana? Kenapa? Karena faktor dosa, faktor aib. Karena bapaknya kudisen. Makanya banyak anak, kalau diantar orang tuanya, pah turun di perempatan aja, terus dia jalan lagi. Kenapa? Papanya hitam, papanya bengek, papanya bungkuk. Macam-macam banyak orang yang malu dengan keluarganya. Karena kenyataannya mungkin memalukan. Tapi sekali lagi, kenapa harus malu? Kalau saya punya gambar diri bagus, keluarga saya itu sesuatu yang di luar saya. Memang sedikit melekat. Tapi kan, keluarga saya, keluarga saya, bukan saya. Saya tidak perlu malu. Bahkan ini orang yang, kalau memang dibutuhkan, lihat ceritanya, hari ini temanya ini, saya cerita nggak apa-apa. Kalau bapak saya pernah selingkuh. Tapi impian saya terkabul, sebelum bapak saya dipanggil Tuhan, dia menerima Tuhan sebagai Tuhan yang pribadi. Malah ini terjumpa dengan Tuhan, kalau nggak ada. Sekali lagi, banyak orang yang gambar dirinya itu dipengaruhi. Minder ataupun sombong karena keluarganya. Saya lahir di keluarga yang miskin, yang sederhana. Saya nikahnya sebagai baju Jawa, yang sewanya cuma 70 ribu. Saya ngumpulin duit 2 juta. Tahun 90, kumpulkan 50 orang, pasang tenda depan rumah, dan menikah. Saya tidak mengundang satupun teman saya. Sampai teman-teman saya marah. Mungkin sampai sekarang belum ada dua kali terjadi dalam hidup. Ketika teman-teman saya waktu itu tak berikan fotokopian kertas Manila. Yang tulisannya, pemberitahuan akan menikah Jarod dengan Esther. Teman saya marah. Kamu ini ngundang atau kasih tahu? Ya dibaca aja. Orang tua saya miskin, nggak bisa menikahkan kami, nggak bisa bikin pesta. Saya nambung, 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 selama dua tahun. Saya bilang, bu, Pak, dapat duit cuma segini, tapi nikahkan saya secara halal, secara resmi. Kami masih berjaga dan gadis. Kami belum seks sebelum menikah. Kami sudah pacaran enam tahun, dan sudah waktunya menikah. Pasang tindah depan rumah, kumpulkan tetangga kanan kiri, cukup 50 orang. Temanmu siapa yang diundang? Nggak ada. Teman kantor, teman sekolah, teman kuliah, semuanya tak kasih fotokopian. pemberitahuan akan menikah. Sampai hari ini, saya belum pernah menjumpai orang yang sama, yang melakukan seperti yang saya lakukan. Bikin pemberitahuan kalau akan menikah. Seaking miskinnya. Apa saya perlu malu? Nggak perlu malu. Nggak ada pre-wedding, nggak ada pesta, nggak masalah. Yang penting saya kudus, sama kudus, menikah, cinta sama cinta, dan sekarang sudah 33 tahun menikah. Kami bahagia. Jadi kalau saya, agak ekstrim memang dalam hal tidak menyesali keluarga di mana, dan punya keluarga seperti apa. Saya mencoba menjalani hidup ini, ya sudah. Tuhan taruh saya di lahir di keluarga yang memang tidak sempurna, tapi mereka menyempurnakan saya. Waktu saya lahir, orang tua saya nggak punya rumah, jagai kebunnya orang lain, rumahnya atapnya bambu, dindingnya daun. Bapak saya yang jagai tangannya orang lain. Saya belikan rumah buat bapak saya, saya belikan mobil buat orang tua saya, dan seterusnya. Tapi, ya saya kena diberkati, jadi komisaris Iva, punya perusahaan, ada Happy Holy Kid, punya sekolah animasi, sekarang punya film animasi, punya serial animasi. Serial animasi saya pernah tayang di RTV, sekarang tayang di Makna TV, dan sekarang pun saya menjadi direktur dari LSP Animasi. Maka saya mengambil perkataan Obama, saya bersyukur dengan suku saya, karena itu buatan Tuhan. Yang Tuhan tetapkan adalah yang terbaik untuk saya. Banyak orang menyesal dengan keluarganya, dengan sukunya, tapi sebenarnya hidup ini, yang tidak bisa dirubah, ya disyukurin aja. Apa kita bisa merubah keluarga kita, lalu mata kita kita blokin, lalu kita kita pirangin. Dikramasi, hilang lagi pirangnya. Yang sudah tidak bisa dirubah itu, ya sudah. Bersyukur saja. Nasib itu bisa dirubah. Miskin, jadi kaya, bisa dirubah. Buduh, jadi pintar, ya bisa dirubah. Kita belajar. Jadi yang sudah terjadi itu, ya sudah. Nah, kalau kita bersyukur dengan keluarga kita, anak-anak, mamah, papah ini bersyukur banget. Kakekmu, papahnya papah ini, miskin banget. Ya, kok bersyukur. Coba kaya. Mungkin papah nggak diajari rajin. Kan kita nggak bisa tiga-tigain anak, suruh ngepel rumah, padahal Pak Adam bisa ngaji pembantu. Ya, keterpaksaan itu namanya power of kepepet, itu bagus. Jadi saya cerita soal kemiskinan orang tua pun, dengan bangga, dengan penuh ucapan syukur. Makanya, anak saya juga bersyukur lahir di keluarga ini. Jadi kita perlu belajar untuk bersyukur dengan diri sendiri. Ada suaranya agak kecil. Oke, coba saya tes. Tes, 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 tes. Harusnya nggak masalah ya. Kalau nggak, di tes di tempat Bapak Ibu. Ini sudah pentok maksimal. Output juga maksimal. Input sudah maksimal. Maksudnya suaranya, oke, indikator suaranya, kalau di tempat saya, full. Oke, kita lanjutkan lagi. Gambar diri. Apa yang mempengaruhi gambar diri? Yang nomor satu adalah keluarga. Di mana kita dilahirkan, keadaan orang tua, itu de facto mempengaruhi. Bahkan mempengaruhi nomor satu. Yang kedua adalah keadaan fisik. Minder, karena kakinya besar, karena petisnya besar, karena jidatnya lebar, karena rambutnya rontok, karena hidungnya bunder, bukan mancung, dan seterusnya. Sekali lagi, kalau kita bersyukur, anak kita bersyukur. Kalau Bapak Ibu bersyukur dengan dirinya, anak-anak juga akan mengenal, belajar bersyukur dengan dirinya, karena sikap itu menular. Apa sih arti fisik yang hanya bungkus, atau casing, dari diri kita ini? Saya nggak panjang-panjang di soal fisik. Tapi yang pasti, banyak banget kisah-kisah orang cacat, yang mencapai pencapaian luar biasa, karena gambar diri mereka yang bagus. Lena Maria nggak punya tangan, Sefier Piston itu orang lumpuh, bahkan ahli musik Beethoven punya masalah pada bidang yang mempengaruhi karirnya, yaitu gangguan telingan. Helen Keller buta dan setengah tulik, Lehei A. Lehei A, mungkin bagus untuk diceritakan. Lehei A. Pernah dengar atau pernah lihat? Lehei A itu pemain musik, pemain piano. Pernah datang di Jakarta, dan konser di Balai Sardini. Sebelum konser, dia muncul di panggung, dan di spotlight. Dan sengaja tangannya diarahkan ke spotlightnya, dan kelihatan dari tangan ini, keluar jari pendek cuma dua. Jarinya pendek, jadi bukan segini, pendek, dua. Ini tangan. Ini tangan, tangan begini, keluar jarinya dua. Dia lambat-lambatkan. Wih, jari ku dua. Lalu di spotlight lagi, dia tunjukkan tangan yang kiri. Dua lagi pendek. Coba, jari pendek itu kelemahan atau kelebihan? Singkat cerita, semua hadirin tahu, Lehei A, jarinya cuma dua. Terus dia main musik dengan jari dua. Orang tepuk tangan. Anak saya yang mendapat beasiswa di Singapura, sejak sektri, sampai lulus kuliah, delapan tahun. Lalu sekolah itu membayar sekitar 400 juta, 400 juta kali delapan tahun gratis. Asramanya seribu dolar, delapan tahun gratis. Lalu uang saku, tiap bulan malah dikasih uang saku, seribu lima ratu dolar kali delapan tahun. Anak saya juga main piano. Kalau dia konser bersama Lehei A, dan pengunjung semuanya, dimulai lagu pertama, pemain pertama, tutup mata. Karena kita tidak melihat, tapi mendengarkan piano. Lalu anak saya main, Lehei A main. Lalu setelah itu ditanya, bagus yang pertama atau yang kedua? Kalau anak saya itu main yang pertama, mungkin jawabannya pertama. Karena anak saya juga main piano. Tapi de facto, kalau anak saya main piano, orang itu tidak kagum. Anak saya main piano, halo saya Nia, halo saya Nia, lalu dia main piano, tidak kagum. Kenapa orang tidak kagum dengan anak saya? Karena jadinya 10. Lima, lima. Kalau lima ini main semuanya, bunyi, biasa. Lehei A, jadinya cuma dua. Dia lebih cepat untuk bunyi yang sama. Lehei A tahu betul, ini bukan kelemahan. Lehei A tahu betul, kalau saya tunjukkan jari saya dua sebelum saya main, orang akan bertemuk tangan lebih meriah. Kalau dulu dia nggak tunjukkan, di tempat yang lain, nggak semeriah kalau dia tunjukkan dulu tangannya. Saya tanya sama bapak-bapak ibu, jadi jaringan dua itu kelemahan atau kelebihan? Jari dua itu kelemahan atau kelebihan? Lehei A, berpikir, itu kelebihan. Lehei A, memandang dirinya, yang jaringnya cuma dua, itu kelebihan. Coba, kalau anak kita pandang, dia mungkin memandang dirinya yang punya kelemahan, kita bisa balik nggak? Bahwa itu kelebihan. Tentu kelebihan itu bisa berhubungan dengan tertentu, pekerjaan tertentu, profesi tertentu. Kita tinggal minta hikmat bijaksana dari Tuhan saja, untuk melihat apa kebaikan dari keadaan fisik seperti itu. Tapi ini hanya sebagai contoh kasus saja, bahwa keadaan fisik yang bagi orang lain mungkin kelemahan, bagi orang tua yang punya anak jaringnya cuma dua itu kelemahan, tapi orang tua lehei A dan lehei A sendiri menganggap jari dua itu kelebihan. Bukankah ini mindset? Bukankah ini paradigma? Ya, itulah gambar diri. Paradigma tentang diri sendiri, itulah gambar diri. Maka orang gambar diri akan mempengaruhi batas prestasi yang tertinggi. Bagaimana orang membawakan dirinya? Lehei A tidak malu karena dia memandang dirinya, jari dua itu unik. Tuhan ciptakan istimewa dengan jarinya yang dua. Ada kisah yang lain masih gagap, tapi saya lewatin saja. Tapi ada banyak cerita mengenai orang-orang cacat yang memandang dirinya adalah ajaib, dasyat, dan tarya seni Tuhan. Apalagi yang mempengaruhi gambar diri. Saya gabung jadi satu, tiga, dan empat. Yaitu peristiwa traumatis. Peristiwa traumatis dan kegagalan. Apa sih peristiwa traumatis itu? Dan apa itu kegagalan? Banyak orang punya logika salah. Saya gagal, 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 gagal. Memang saya orang yang gagal. Salah kesimpulan, salah gambar diri. Saya mengalami peristiwa traumatis, traumatis, traumatis. Saya punya nasib tidak bagus. Salah kesimpulan, salah logika. Kalau saya, kan saya juga banyak orang yang mengalami, saya orang yang banyak mengalami peristiwa traumatis. Lahir di keluarga miskin, waktu kecil jualan es lilin, merantau ke Jakarta, cari pekerjaan, nabung-nabung-nabung, tahun 2009, terbakar, ludes abis, padahal nggak di asuransi. Kemarin bangkul tahun 2019, hutang 17 miliar. Ruginya pun sampai 240 miliar. Lihat wajah saya. Apakah wajah orang yang penuh penderitaan dan menyesali nasibnya? Karena saya memandang diri saya adalah anak Tuhan yang dicintai Tuhan, saya hamba Tuhan. Kalau diizinkan terjadi, maka itu bukan siapa saya. Ini logika saya, ini mindset saya. Peristiwa traumatis tidak menunjukkan siapa saya. Saya kebakaran, saya sakit pinggang, saya banyak sakit, saya ditipu orang. Anak saya, istri saya pernah kena hipnotis. 400 juta hilang, melayang. Saya yang terakhir, saya bangkrut. Banyak peristiwa traumatis, rumah saya kebakaran, dan tidak di asuransi. Peristiwa traumatis tidak menunjukkan siapa saya. Tetapi karya Tuhan dalam hidup saya, untuk membawa saya menjadi siapa saya yang sebenarnya, dan membawa saya pada nilai-nilai keketalan. Jadi peristiwa-peristiwa yang saya alami itu, saya justru, Tuhan itu baik banget ya. Saya dikasih kesempatan gagal, dikasih kesempatan mengalami peristiwa ini dan itu, sehingga saya merasakan pertolongan Tuhan. Saya makin bersyukur dengan hidup saya. Karena kalau bicara kegagalan, Abraham Lincoln ceritanya paling fantastis. Banyak sekali kegagalan yang dialami. Maka kegagalan saya pandang sebagai bagian dari tangga sukses. Ada orang yang berhasil bisnis setelah 6 kali gagal. Wah, saya sudah 4 kali nih. Tinggal 2 kali lagi. Maka sebenarnya sukses itu bahkan bukan berapa kali gagal. Bisa juga sih. Gagal itu artinya makin dekat dengan sukses. Boleh. Tapi bahkan sekarang saya punya konsep sukses itu berbeda. Konsep sukses itu bukan hasil. Tapi bagaimana kita meresponi kejadian demi kejadian dengan sikap yang benar, itulah sukses yang sejati. Saya bangkrut. Berarti bisnisnya gagal dong. Tapi waktu saya bangkrut, saya bisa memandang itu sebagai ujian kehidupan dan karya Tuhan dalam hidup saya, maka saya berhasil hidup. Walaupun saya gagal dagang. Jadi saya orang yang sukses. Sukses menjalani kehidupan. Ini akan sangat tergantung gambar diri. Begitu orang bangkrut, stress, stroke. Maka bagaimana kita memberi makna dalam setiap kejadian, itu akan sangat tergantung gambar diri kita. Kalau kita memaknai dengan benar, responnya benar, sikapnya benar. Kita selesaikan sebelum kita masuk tanya jawab. Pendidikan juga bergambar diri, tapi kalau zaman sekarang ini, jika ada kesempatan, raihlah pendidikan setinggi mungkin. Tapi bagi yang keluarga tidak sempat meneraih pendidikan, sebenarnya pendidikan bukan segala-galanya. Ekonomi dibingang juga. Banyak orang-orang yang dulunya miskin, seperti Jackie Chan umur 7 tahun dijual 30 dolar. Lim C. Leong masuk Indonesia di Semarang jadi jaga toko di pamannya. Henry Ford menjadi pemotong gergaji besi, pemotong rel kereta api. Abraham Lincoln jualan dan penyeming Franklin, penjual koran di kereta api, dan seterusnya. Ini kalau tadi saya cerita, saya lahir tahun 1963, dan ini romah orang tua saya. Ini bapak saya. Jadi sekarang saya, untung ini dulu saya foto, saya scanning sebelum saya pandemi dan melukis. Tapi sekarang saya baru sadar bakat dari bapak saya yang juga seorang melukis. Tapi saya bukan tunjukkan bapak saya yang melukisnya sebenarnya. Ini lihat rumah kami waktu itu, bapak saya menjagai tanahnya orang. Jadi ini pun bukan rumah sendiri. Dindingnya dari bambu, lantainya tanah, atapnya daun. Inilah waktu saya kecil sampai saya SD. Tapi saya bersyukur bahwa kemiskinan bukan halangan. Ini rumah saya hari ini. Dengan halaman yang luas di sebuah klaster. Rumah saya juara lomba asri, rumah sehat, rumah hemat energi. Saya menang lomba lima kali berturut-turut di Pintarut Jaya sampai nggak boleh ikut lomba lagi. Maka bagi saya, kemiskinan itu bukan membuat saya minder. Keadaan ekonomi saya saat ini bukan akhir hidup saya. Dan setelah sekarang banglut lagi pun, ini bukan akhir cerita hidup saya. Mungkin buku saya baru, kalau saya punya buku kehidupan untuk 200 alaman, jangan-jangan baru alaman 100. Masih akan ada perjalanan berikutnya yang lebih mulia dan berharga. Tapi kan nggak semua orang bisa berpikir seperti ini. Apa yang mempengaruhi berpikir seperti itu? Sekali lagi, itu adalah gambar diri. Bisa dibayangin kalau kita bisa berhasil menanam anak gambar diri, bagaimana anak memandang gambar dirinya, maka itulah perilakunya. Itulah prestasinya. Itulah nanti level tertinggi yang bisa dirahingin. Nah, maaf, ini dari saya cukup. Sekarang kita masuk di sesi banyak jawab. Mending kita break sebentar untuk ke toilet. Saya pause dulu rekamannya. Tadi kita barusan mendengar lagu yang judulnya utuh. Dari Johannes Rusri yang menyanyikan Dira judul lagunya utuh. Dimulai dengan di depan cermin dengan penuh perhiasan sampai akhirnya dia lepas kalungnya, dia lepas anting-antingnya, dia hapus make up-nya. lakukan itu depan cermin dengan sebuah kalimat narasi atau liriknya, siapa itu yang di dalam cermin, apakah anggot bahagia. Itulah salah satu ciri yang tadi saya katakan, gambar diri itu kelihatan salah satunya ketika seseorang ketika seseorang ada di depan cermin. Sekarang kita lanjutkan dengan banyak jawab. Saya baca pertanyaan mengenai gambar diri. Bagaimana membangun gambar diri anak yang menilai dirinya kurang? Itu yang sesi sebelumnya. Sesi sebelumnya kita belajar membangun anak gambar diri. menemukan keunikannya, mengakui sisi positifnya, memujinya kalau dia benar, memuji jangan yang diluar dirinya lagi pakai baju bagus, eh kamu cantik banget. Langsung deh gambar dirinya salah deh, konsepnya salah, mindsetnya salah, cantik itu baju. Harusnya waktu anak memuji anak lagi berbuat baik sama teman, ngolong teman, ibu bikin kue handmade. Waduh ya, anaknya dikasih empat biji. Bagaimana kalau pulang sekolah dia cerita, mama, kata temanku, itu kue mama enak banget loh. Begitu dia ngerasain enak banget, temanku banyak yang minta, aku semuanya belah dua. Ini, 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 sebuahnya, bilang enak. Mamanya ngeliatin kuenya empat, dikasih temannya satu, maka tinggal tiga, dibelah dua jadi enam. Dan dia cerita, temanku bilang enak, si Dira bilang enak, si Anton bilang enak. tujuh orang temen bilang enak. Yang satu kan makan sendiri, yang lain setelah dibelah dua. Orang tanya curiga, kata temenmu enak. Iya, Pak. Kalau menurut kamu enak apa enggak? Ya, temanku minta semuanya, aku malah enggak kebagian. Ini kasus nyata. Kalau punya anak seperti itu, kira-kira gimana? Kamu itu gimana sih? Mama, masa sendiri, kamu bagi-bagi sampai kamu enggak kebagian. Akhirnya ibu pelu itu anak-anak, kamu anak ajaib, kamu anak ajaib. Kamu anak yang baik banget. Kamu itu udah pamah banget. Kamu itu rela berkorban. Kamu itu sayang sama temen. Pantes temenmu banyak. Kamu anak yang baik hati. Puji dulu ya. Baru kasih nasihat, nak. Lain kali, dari rumah yang empat itu udah dibelah duluan semuanya. Kamu makan dua belah atau sebelah. Lain kali dibagi. Paling nggak kamu tahu kalau apa masakan lama juga enak. Lain kali dibelah dulu ya. Makan dulu satu. Baru bagi-bagi. Gitu ya. Jangan dimarahi. Nah, itu contoh. Kalau mau punya anak gambar diri baik, pujilah dia. Waktunya berkarakter baik. Tip yang lain itu seluruh modul yang kemarin itu panjang lebar itulah cara bangun diri-gambar diri anak. Sekarang saya tambahkan yang kemarin yang belum dijelaskan. Atau kemarin nggak ikut, nggak nyimak. Silahkan disimak rekamannya. Atau kemarin nyimak tapi belum ngeh. Maka pertanyaan bagaimana cara membangun gambar diri anak kurang, maka coba yang kemarin disimak lagi pelan-pelan. Karena dengan harusnya ini modul satu, kemarin modul dua. Jadi kemarin itu kita nggak saya jelasin dulu arti gambar diri itu apa. Langsung cara diri anak gambar diri. Nah, coba nanti kalau mau setelah mendengarkan arti gambar diri, lalu baru simak yang modul kemarin, minggu lalu membangun gambar diri anak. Mungkin akan lebih kayak baru kemarin hadir, dengerin lagi, mungkin lebih masuk. Apalagi kalau yang bertanya ini memang kemarin nggak hadir. Karena kemarin itu dijelaskannya satu sesi panjang lebar bagaimana membangun gambar diri anak. tapi saya mau kasih tips tambahan. Teorinya sama. Karena teorinya itu ya kemarin. Tapi tips tambahannya membangun gambar diri anak itu pujilah sesuatu yang di dalam dirinya. Karena itu teorinya sudah disampaikan minggu lalu. Sama-sama ditambah dengan contoh praktisnya. Misalnya anak saya nomor satu memang selalu ranking satu dari kelas 1 SD. Jadi juara terus. Memang ya saya puji namanya juara. bahkan kalau saya ceramah kemana nih anak saya juara. Nah rupanya saya agak jadi bapak yang kurang baik pernah. Di mana nomor tiga ini saya kurang memuji. Karena memang dia nggak pernah ranking. Tapi padahal dia punya kecerdasan yang lain. Dalam art, seni, menggambar. Nah ketika saya menyadari kesalahan saya akhirnya saya mulai memuji. Tapi dipuji apanya? Suatu ketika Talia di kamar dia belajar. setengah jam saya tengok masih belajar. Asal setengah jam saya tengok masih belajar. Bahkan dua jam kemudian saya tengok masih belajar. Waduh saya masuk kamarnya saya tepuk undanya dan saya bilang namanya Levin, Levin, kamu ini hebat sekali. Kamu itu anak papa yang paling rajin belajar itu kamu. Ketika saya puji dia diam aja. Saya ulangin lagi. Kamu itu belajar rajin banget. Itu pun dengan mindernya dia masih berkata. Tapi kira aku gak menarengking kayak Kak Nia. Dia minder dengan kakaknya. Menurut saya nomor tiga anak sinopatnya lebih cantik daripada kakaknya. Tapi itu pun dia menganggap kakaknya lebih cantik. Dan yang lebih pasti adalah memang kakaknya lebih pintar secara akademik. Jadi waktu saya puji dia rajin itu pun dia masih tidak menerima pujian itu sebagai sesuatu yang wal karena dia minder dengan dirinya yang tidak pintar. Maka pujian itu perlu ditegaskan lagi untuk membangun gambar dirinya. Bahwa de facto dia gak pintar. Tapi rajin itu apa? Lalu saya bilang begini. Saya gak pernah lupa hal ini. Lagi ini. Yang kaya itu bukan yang pintar. Itu yang rajin. Orang pintar kemintar gak rajin ya gimana? Saking pintarnya berantem sama atasan berantem sama teman akhirnya gak punya teman. Jadi yang pintar itu yang sukses nanti itu bukan yang pintar tapi yang rajin. Pintar tapi males kerja. Yang gak kaya. Jadi yang bahagia yang rajin juga. Dan kamu itu orang yang rajin. Kalau ngajar sesuatu udah senang apalagi habis-habisan kamu itu orang rajin. Ketika penekanan rajin itu kena tiba-tiba dia bangkit dari kursinya. Gak ngomong apa-apa. Dia peluk saya lama banget. Itu pas itu kena. Jadi kita memuji sisi positifnya sampai dia kena. Responnya bisa beda-beda. Anak bisa menangis bisa berkata ya aku tersanjung nih. Tapi menurut saya respon yang cukup dalam itu malah kalau dia sampai gak bisa ngomong apa-apa. Dia bangkit dari kursinya. Dia peluk saya lama banget. Lalu hanya berkata makasih Pak. Dia belajar lagi. Itu membangun gambar diri anak. Yang dia tidak pandai akademik tapi de facto dia rajin kita puji rajinnya. Jadi cara membangun gambar diri itu adalah dengan mencari sisi positifnya. Wah anaknya nakal tapi kreatif. Puji dia kreatifnya. Wah anaknya bodoh tapi baik hati. Puji dia baik hatinya. Apa yang ada seperti modul yang kemarin. Saya gak perlu mengulangi lagi. Saya baca pertanyaan berikutnya. Apakah benar jika anak remaja yang lagi suka pakai barang-barang merek untuk tidak memamerkan diri lagi dengan barang-barang sebut tapi lebih menonjolkan apa yang ada di dirinya. Kepandian, sepat santun tentu dengan tidak menyembuhkan diri. Jadi kalau orang anak, bukannya remaja ya manusia. Manusia yang lebih menonjolkan material. Namanya materialisme. Kekayaan. Namanya hedonisme. tentu kita pakai barang-barang merek gak masalah. Atau sekali-sekali atau foto yang biasa tapi Anda tahu yang sampai berlebihan. Bahkan kalau gak pakai bermerek gak berani keluar rumah. Maksa orang tuanya beliin yang orang tuanya sebenarnya gak mampu karena kalau enggak dia merasa gak diterima sama lingkungannya. Kan ada makanan kalengnya. Jadi itu adalah sudah mengganggu sudah gambar dirinya terganggu. Karena sudah mengganggu pergaulan. Lalu dia menonjolkan barang-barang tersebut. Beda dengan orang yang memang pakai-pakai aja tapi gak sampai dipamer-pamerin. Nah itu berarti benar. Apa benar? Karena kebetulan geng teman-temannya anak-anak berduit semua yang ekonominya di atas. Nah itu dia. Orang yang gambar dirinya tidak rusak. Dia tidak minder ketika punya teman semuanya anaknya konglomerat. Mungkin kalau buat contoh anak saya nomor 3 anak saya nomor 3 itu temannya yang punya ini temannya yang punya itu. Ketika anak saya pergi ke rumah-teman aku tuh gak tahu ternyata dia tuh anaknya si ini si ini tuh yang punya ini ini pantesan satpamnya aja ada lima mobilnya ada Rolls ada Jaguar ada Lamborghini kolam renang belumnya gede banget padahal rumahnya di tengah kota dibilangkan menteng dia pergi pakai kaos oblong tendal jepit kaosnya paling gak bersih bersopan selamatnya sendal selamatnya pakai sepatu sport kalau nanti bisa pakai disana sendal jepit gak bermerek dia biasa biasa-biasa aja jadi dia tidak minder dengan teman-teman seperti itu dia gak perlu ikut-ikutan temannya pakai yang bermerek bagi dia yang penting bukan itu tapi juga dia terus tidak minder terus gak mau bergaul sama yang begituan dia bergaul dengan membawakan dirinya apa adanya karena dia tahu dirinya itu dirinya sedangkan pakaian segala macam hanya casingnya dia punya hobi yang lain tapi bukan berarti pelit dia punya hobi yang lain juga mahal misalnya anak saya itu kan bergantung untuk dia kan diving satu bulan itu kalau gak cukup 12-15 juta ya kira-kira 10-15 juta per bulan untuk anak saya pergi diving karena kalau divingnya ke Raja 4 tergantung atau ke Bali kalau bisa 15 orang mungkin satu orangnya bisa kena 3-4 juta 3 juta tanpa tiketnya ya 5 juta juga tapi kalau pas pergi ke Buruntalo pergi ke Raja 4 rombongannya gak banyak ya paling sama-sama mabuk langsung ke agennya itu yang di Raja 4 sana dari London satu dari ini satu ketemu sekian orang itu kan nyewa kapal bareng-bareng lalu nyewa coach-nya pelatihnya bareng-bareng maka singkat cerita kalau hanya 4-5 orang jatuhnya satu orang itu sekitar kalau plus termasuk tiket pergi ke Balinya atau ke Raja 4-nya ya sekitar 15 juta tapi dia juga jarang banget posting di Instagram-nya bahkan dia punya Instagram yang satu hanya untuk yang memang hal pribadi tapi hal pekerjaan ya wajar aja jadi dia tidak malah saya mungkin lebih banyak cerita soal anak saya yang diving begini daripada dia sendiri menceritakan di IG-nya dia dia paling lebih banyak posting-nya kalau dia ke gunung gitu ya bukan yang diving-nya kalau dari sini mewahnya olahraga gitu ya kan diving termasuk olahraga tidak mewah ketika dia pergi ketemu dengan teman-teman yang yang kaya raya sebenarnya dia mampu juga beli sepatu sendal yang di levelnya mereka tapi dia tidak mau mengejar itunya dia mengejar yang bikin dia senang memang dia ubinya hiking dia kejar itu tanpa membawa-bawa itu untuk di kelompok yang lain jadi hidup ini sebenarnya wajar ya kalau misalnya jangan hidup di luar kewajaran misalnya memang anaknya mampu beli sepatu yang harganya 5 juta ya 5 juta itu nggak apa-apa itu bahas kesombongan karena memang dia wajar tapi maksudnya misalnya gini karena nggak mampu beli lalu memaksakan diri supaya merasa diterima nah ini kenapa harus memaksakan jadi sebenarnya kalau memang mampu ya itu nggak masalah artinya kita jangan merasa diterima merasa layak karena sesuatu yang dipakai sesuatu yang hanya casing tentu ber-casing tidak salah bergantan tidak salah tapi harus menekankan lebih kepada anak itu kamu tuh hebat karena kamu yang di dalam kamu maka tugas orang tua adalah menemukan anak keunikan minat bakat talenta atau sisi positifnya tergantung temperamen dasarnya yang kita sudah pelajari dan mengakui sisi positifnya itu karena kalau anak itu nggak pernah diakui sisi positifnya akhirnya minder dia merasa dirinya nggak berharga ketika dia merasa dirinya berharga bukan berarti dia sombong dia bersyukur dengan dirinya jadi itu adalah gambar diri kita lanjutkan bisakah kita menelai orang yang malas adalah karena cipta dirinya rendah sering berbicara tinggi bagaimana menghadapinya perilaku fondasinya gambar diri tapi ada lagi yang namanya kan karakter jadi gambar diri yang tadi itu yang dijelaskan tadi pentingnya gunanya nanti soal misalnya kayak maling nyuri bohong itu bisa juga dibetulkan dengan gambar diri misalnya bukan hanya males kalau dia menilai aku ini siapa sih aku ini aku ini anak yang nggak ada gunanya bukan anak kesayangan papa mama aku ini anak diri bukan anak diri sih tapi anak yang nggak dicintai itu kan gambar diri gimana kalau dia gambarnya gini ya saya ini lahir di keluarga miskin tapi saya kan anak Tuhan Tuhan sayang saya saya anaknya Tuhan kalau orang memandang dirinya anak Tuhan atau hamba Tuhan lagi yang bal dia nyolong nggak ah jangan lah anak Tuhan kan nggak boleh nyolong makanya kalau kita marah sama anak kamu anak Tuhan nggak boleh nang bal kamu anak papa misalnya nggak mau Tuhan Tuhan kamu anak papa mama jangan nakal kamu anak baik anak baik itu nggak boleh nakal berbeda dengan kamu tuh anak nakal langsung dilabel memang saya nakal ya nakal yang biasa apalagi orang tua ngomong gini kamu bisa nggak sih baik sehari aja berarti kita memandang dia itu jahat kamu bisa nggak sih baik sehari aja nanti anak jalan gimana kemarin udah baik berarti sekarang saatnya nakal nanti nakal itu biasa memang seorang nakal disuruh baik cuma sehari hati-hati dengan perkataan karena perkataan kita itu sih memwakili mindset kita apa mindset kita label kita tentang anak kita kalau kita pandang ini anak emang kurang ajar ini anak benar kurang ajar lalu kalau kita nasir kamu tuh anak kurang ajar atau kita ganti anak saya ini anak Tuhan Tuhan titipkan sama saya tapi dia tidak tahu etika maka dia kurang ajar maka waktu kita marah kita tuh bukan marah emosi mendidik bahkan mendidik ucapan kita pun ucapan edukatif nah kamu anak Tuhan kamu anak baik tidak boleh mata tidak boleh kurang ajar karena kamu anak baik jadi kalimat kata-kata kita pun akan sesuai dengan mindset kita makanya kita betulkan sebagai orang tua pun kita betulkan mindset Bapak Ibu kita ini punya mindset tentang anak kita tuh apa anak saya adalah anak Tuhan dititipkan sama saya kamu tuh anak Tuhan anak Tuhan gak boleh nakal besok dia nakal kamu tuh anak Tuhan anak Tuhan itu tidak boleh nakal kalau kamu nakal itu bukan diri kamu mungkin ada setan yang bisikin kamu waktu kamu berdua nakal ini contoh ya anak saya waktu itu menggigit temannya berkali-kali lalu apa yang saya lakukan bahkan saya disomasi sama tetangga saya waktu dia menggigit telinga tetangga saya ajak pergi berdua dan saya tanya begini Nia waktu kamu ngigit teman kamu itu sebenarnya ada gak sindih hati kamu ini kayak bincang-bincang bikin jangan bikin jangan dia diem aja bener gak ada kayak gitu tuh bikin jangan bikin jangan dia mandok-mandok nah yang bilang Nia ya yang bilang jangan itu diri kamu karena kamu anak baik di hati kamu ada roh Tuhan ada roh kudus karena kamu anak Tuhan yang bilang jangan gigit papa tahu persis itu diri kamu tapi yang bilang gigit itu bukan kamu jadi kamu harus menang terhadap godaan untuk berbuat nakal karena kamu itu bukan anak nakal kamu itu anak baik kalau anak nakal dikata-kata gitu kira-kira gimana atau anda kata kamu tunggu anak gigit terus dia terang nakal kalau saya tuh ya anak saya nakal gigit saya ngomong begitu lagi kayak anak juga nomor tiga waktu saya bilang kamu tuh anak rajin dia peluk saya dia peluk saya dia pegang tangan saya kencang-kencang dia peluk saya masuk ke dalam hati yang terdalamnya di alam bawah sadarnya kamu anak baik masuk kamu anak baik kamu anak baik karena saya masukkan kamu anak baik dia berkata saya anak baik saya anak baik dia bertumbuh sebagai anak baik menang biasa Islam menjadi teladan menjadi mahasiswa yang terbaik jadi pegawai yang terbaik dalam hidupnya selalu yang terbaik karena kita tanamkan di hatinya kamu anak baik de facto dia gigit temennya bahkan waktu di telinga sampai hampir kayak luka yang parah di bawah rumah sakit lalu saya disomasi saya penangan di tas metera tapi saya bilang waktu kamu ada suara apa di hati kamu jadi ketika orang itu gigit orang itu males bisa dari fondasi gambar diri tentu tidak faktor tunggal bisa dipicu misalnya apa ya bapaknya males ibunya males bisa DNA males atau teladan males tapi untuk membetulkan kemalesannya gak bisa diikin peraturan anak harus rajin sekali lagi peraturan itu gak banyak mengubah yang mengubah itu mindset mindset bisa berupa nilai hidup tapi mindset tentang diri sendiri itulah gambar diri sekarang gimana anaknya males kasih aja citra diri kamu anak baik kamu anak rajin kalau lagi gak males seperti contoh dari tadi ajak-ajak ngomong kamu tuh kalau males gitu bahagia gak sih sebenarnya kamu happy banget ya happy tidur ada masalah dengan hatinya ada masalah dengan mindsetnya kita perlu betulkan coba dengerin kenapa atau punya suami hobinya tidur kenapa sih emang dia capek kerja lembur emang capek beneran berarti bukan males emang tubuhnya mengalami penyakit metabolisme jelek gak terjadi regenerasi sel jadi kita bisa melihat apa jenis akar masalahnya tapi gambar diri akan menjadi akar dari perilaku tentu selain gambar diri nanti ada akar yang lain seperti nilai makanya kemarin Ibu Herianti mengajarkan mengenai menanam nilai nilai-nilai ini akan menjadi akar fondasi dari perilaku jadi gambar diri itu adalah fondasinya pengen orang memandang dirinya kalau kita isi lagi nanti muatan dengan nilai-nilai ketika orang punya nilai-nilai nilai-nilai ini akan menjadi perilaku menjadi fondasi perilaku mengenai nilai terhadap waktu nanti akan pengaruh dengan nilai rajin atau males jadi kita yang mempengaruhi perilaku bisa juga orang bukan gambar diri tapi luka hati kenapa memberuntah jadi perilaku juga bisa respon atas perlakuan kenapa anak memberuntah karena diremehkan direndahkan terus jadi perilaku bisa merupakan bentuk dari hati jadi dari hati timbul kepikiran lalu pembunuhan perjinahan jadi perilaku itu bisa wujud dari hati hati di perasaan gambar diri di pikiran di kognitif nah semuanya ini akan mempengaruhi perilaku satu persatu ini kita bedah nanti ketakannya orang tua itu ngerti bahkan kita bisa tahu dia begitu karena mindsetnya begitu dia begitu karena kecewa jadi perilakunya ini tapi akarnya yang mana wah kalau kita sudah sampai di level itu udah hebat banget ya kita bisa menyelesaikan masalah perilaku udah kayak psikolog aja kayak ahli perilaku tapi memang begitu orang tua memang harus mencapai kemampuan ini ya sehingga bisa bijaksana menangani perilaku demi perilaku makanya kita hadirkan yang kuat psikologinya hukum-hukumnya menurut saya kuat konsep-konsepnya itu namanya hukum itu nanti pasti akan akan nyampe kita langsung lagi lanjutkan lagi saya khawatir malah anak saya merasa minder karena ekonomi kita berbeda sebenarnya gak harus minder kenapa harus minder dengan ekonomi karena ekonomi bisa berubah yang tidak bisa berubah keluarga syukurin tapi kalau kayak saya miskin saya gak minder dengan kemiskinan saya saya gak minder ketemu orang bule tapi saya bertekad saya akan rajin nanti saya diberkati waktu anak saya lahir saya gak punya mobil tapi mereka berjuang bagaimana hidup dengan baik jadi kalau gambar dirinya benar orang itu gak perlu minder kalau temennya temennya kaya kaya kenal bapaknya aku keluarga miskin tapi aku punya kelebihan aku pinter nanti aku kaya juga jadi sebenarnya orang miskin tidak perlu takut bergaul dengan orang kaya kalau saya punya teman orang kaya nanti anak saya pada minder berarti anaknya ngambah dirinya masih gak benar atau kita sendiri ah saya gak mau bergaul sama yang kaya-kaya nanti saya dibully saya diremehkan berarti kita masih minder dengan kemiskinan kita saya sebagai hamba Tuhan atau sebagai pelayan atau sebagai guru atau punya sekolah epilokit walaupun itu masih satu cabang rumahnya kecil terus apa saya kalau ketemu pengusaha yang nyumbang banyak terus mundu-mundu ya enggak kalau pengusaha itu korupsi ya saya memandang saya memandang orang bukan dari perkayaannya jadi kita sendiri pun jangan mengukur orang dari apa yang dimiliki jadi gambar diri kita tergantung jadi kita lebih menilai orang pada pribadinya pada temerangannya pada karakternya pada nilai-nilai hidupnya sehingga kita juga tidak boleh misalnya gak mau bergaul sama yang kaya gak mau bergaul dengan yang miskin enggak jadi kita bergaul dengan semuanya aja kita bergaul dengan orang sukses untuk terinspirasi kesuksesannya kita bergaul dengan orang yang tidak mampu untuk kita berbuat baik jadi kita bisa bergaul dan bersahabat dengan siapa saja bahkan beda agama kita gak memandang orang beragama lain terlebih-lebih rendah dan seberusnya itu namanya kita memandang gambar diri kita sebagai apa dulu itu nanti yang akan mempengaruhi kita khawatir ini khawatir itu jangan-jangan begini jangan-jangan begitu ditanya lebih dalam kenapa khawatir nanti anak saya minder kenapa minder apa ibu minder sebagai orang miskin ibu sendiri gak berani bergaul sama orang kaya takut diremehkan kenapa takut diremehkan kalau seandainya diremehkan juga ya gak masalah orang itu kalau miskin ini tahu miskin ya memang miskin atau kita mau tutupi kemiskinan kita dengan pejuruh merek ya akhirnya kita malah gak punya gambar diri kita gak perlu menutupi siapa kita kita jawa ya jawa gak usah diputih-putihin kulitnya kita tiongwa ya tiongwa gak usah dibelok-belokin matanya kita gak usah dipirang-pirangin rambutnya kita miskin ya pakai baju yang memang wajar kita beli sanggup punya jajah berapa bajunya kita badiknya misalnya cuma 200 ribu yang lain 4 juta apa saya merasa lebih rendah saya tampil bersama Mary Diana di Metro TV pakai badik 200 ribu gak masalah juga mereka panggil saya karena saya punya punya wisdom saya punya kebijaksanaan kalau saya ditanya jawabnya pas jadi saya pergi ke Metro TV so ting pakai badik 200 ribu gak ada nyangka atau gak ada komentar atau ada komentar tapi saya gak denger tapi saya tidak minder jadi yang lain ini jangkankan mereka gak sekaya saya saya punya perusahaan jadi MC satu kali MC 5 juta bajunya 10 juta mungkin supaya dihargai karena bajunya mahal kalau saya berpikir gak perlu seperti itu jadi kenapa saya memandang dunia saya apa dulu jadi belajarlah untuk memandang diri ini sesuatu yang di dalam kita miskin anak kita miskin saya miskin kita gak perlu melarang anak kita bergaul dengan orang kanya biasanya anak itu gak minder yang minder mana orang tuanya jangan nanti kamu dibully kita cekokin mereka dengan konsep bahwa miskin itu lebih rendah malam Pak bagaimana dengan orang yang nerimo dengan keadaan hidupnya yang biasa saja dan hidupnya bahagia mesti sebenarnya lebih baik bisa lebih baik lagi mengembangkan potensinya tapi dia nyaman dengan kondisinya yang sederhana apa dia punya gambar diri yang salah sebenarnya orang gambar dirinya baik itu akan nerimo bersyukur dengan apa adanya nah soal niat itu saya yakin bukan soal gambar diri jadi orang itu kalau gambar dirinya baik dia bisa bersyukur di setiap level dalam kesannya bisa kayak nerimo dan dia bahagia iya udah bahagia orang gambar diri yang bagus itu ciri paling utamanya bahagia nah soal misalnya kita memandang dia bisa punya drive lebih tinggi lagi dia bisa lebih sukses lagi soal lebih kaya lagi nah itu mungkin saya memandangnya bukan dari faktor gambar diri tapi tempramen dasar orang yang pengen pencapaian lebih tinggi lagi lebih tinggi lagi itu kebanyakan orang kolerik yang punya target 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 memandang orang pragmatik sebagai orang yang males itu orang kolerik tapi orang pragmatik itu orang yang memang menikmati hidup dia penikmat hidup kalau dia bersyukur dengan dirinya sendiri dia gambar dirinya baik kamu tuh bisa lebih sukses lagi maksudnya gak butuh kok memang kalau sukses selalu bisa lebih bangga dengan diri saya kan sukses kaya bukan kebanggaan saya jadi sebenarnya itu malah orang yang gambar dirinya benar yang orang gambar dirinya benar yang menerima dan bahagia tadi kalau soal pencapaian kalau memang udah puas dengan hal itu dan happy dengan hal itu menikmati hal itu mungkin dia punya obsesi misalnya nah kalau saya kerja lebih keras ini loh kedua beli job begini-begini waktu buat anak waktu buat gereja waktu buat pelayanan dia sudah punya nilai hidup katakanlah bagi dia ini sudah imbang itu kalau saya malah memandang itu yang benar dia sudah mendapatkan mungkin bukan hanya segera gambar diri dia sudah mendapatkan nilai hidup atau tujuan hidup itu lebih tinggi daripada gambar diri ketika orang mencapai panggilan hidup dan tujuan hidup dan diseterninya dan menjalankannya dengan bahagia dibanding dengan orang yang kayak gak puas jadi walaupun gambar diri itu mempengaruhi prestasi yang lebih tinggi tetapi ingat prestasi itu dalam bidang apa prestasi bukan hanya soal kaya dan pinter prestasi dalam kehidupan nanti kita lihat jual kehidupan supaya nanti dapat bahwa sukses itu bidang apa kalau orang kolerik sebenarnya lebih kematerialitis tempramen dasar kolerik ini malah perlu belajar untuk tidak ambisius sudah kolerik melankolik lagi waduh itu banyak karena provoksionisnya bisa kena kanker karena dia akan mudah stres bisa kena khas juvaskular yang punya orang kolerik itu sakitnya sakit jantung sakit darah tinggi mas truk kenapa impiannya terlalu tinggi dan terlalu motot drive-nya untuk mencapai yang terbaik yaitu kelebihan dalam bidang itu juga gak bagus terbaik adalah orang punya impian kerjakan sebaik mungkin apapun hasilnya bersyukur karena gak punya impian harus punya impian tapi ini butuh waktu dewasa nanti kalau anaknya sudah kuliah atau bahkan sudah lulus kuliah sebelum menikah modul-modul kayak begini perlu nih bagaimana orang punya drive yang kuat supaya sukses tapi kalau gak ngecapek jangan stres nah disitu yang gue ada diajarkan mengenai nilai value itu mulai penting ketika anak itu mulai usia 17 tahun ke atas maka value 12 tahun ke atas pun harusnya mengerti nilai-nilai 6 tahun ke bawah relasi 7 tahun 12 tahun itu benar salah benar salah benar salah 12 tahun gambar diri ini mulai penting karena anak itu mencari jati diri di usia remaja waktu SD dia gak peduli belum saatnya konsep diri ini hanya baru pelabelan yang positif dari kita yang penting kita mengakui positifnya memberikan label masuk alam dasar alam bawah sadar kamu baik kamu anak sukses kamu anak Tuhan tapi umur 12 tahun dia betul-betul secara pribadi dalam dirinya pun dia mulai mencari aku ini siapa itu mulai proses pencarian jati diri menemukan jati diri lewat identifikasi diri nah dalam identifikasi diri ini ada juga proses mirroring bercermin siapa cerminnya orang tuanya atau idolanya kita akan menjadi cermin dirinya tapi nanti kita mungkin proses mirroring dan sebagainya oke saya lanjutkan lagi supaya anak saya punya anak gak bisa lihat denger dan ngomong sejak usia 4 tahun karena meningitis nasep palitis dan sekarang sudah 17 tahun bagaimana saya bisa menjadikan kekurangannya jadi kelebihannya seperti contoh-contoh cacat yang Bapak berikan saya alumni AHK waktunya sudah 17 tahun sudah lewat juga ya nah sekarang tergantung seberapa parah atau seberapa keadaannya karena contohnya anak autis tapi prinsipnya dulu anak kebutuhan khusus biasanya anak kemampuan khusus cuma dalam anak kemampuan khusus yang karena dia berkebutuhan khusus ini ini orang tua perlu berjuang ekstran cuma sayang sudah 17 tahun tapi kalau saya berkonsep tidak ada kata yang terlambat makin gini makin bagus untuk mengeksplorasi kalau berdasarkan multiple intelijen dia itu cerdas yang mana tapi kalau anak itu tidak bisa bicara biasanya kecerdasannya ya pasti bukan sosial bukan sosial intelijen bukan visual intelijen tapi misalnya dia cerdas grafik dia cerdas dalam bentuk dimensi seperti kalau bentuk praktisnya kayak grafik angka misalnya dalam bidang itu tentu nanti dia akan hebat dalam komputer saham atau dia bidangnya art tidak bisa ngomong tapi ngelukisnya bagus tidak bisa ngomong tapi seninya bagus tugas orang tua yang anak-anak kebutuhan khusus itu mengeksplorasi sampai temui di mana yang bagusnya kalau kelamaan eksplorasi sebenarnya bisa di bypass dipercepat dengan assessment nah assessment untuk anak yang nggak bicara mungkin susah untuk alat psikolog saya sarankan sidik jari jadi tes sidik jari ketahuan cerdas bidang apa daruh ketemu bidang ini masih di sub bidang lagi sama-sama misalnya dia punya kecerdasan sosial media nah tinggal dieksplorasi dalam sosial media itu apa-apa-apa dalam seni seninya apa tapi nggak mencarinya terlalu luas kalau saya orang yang senang misalnya ya daripada coba-coba kan kelamaan sama juga diet apa yang cocok udah tes DNA aja langsung dianalisa ketahuan langsung cocoknya ini daripada coba diet gitu malah pinjalnya rusak diet ini malah salah mediterian nggak cocok juga apa-apa ya golongan darah nggak cocok juga paling barang itu kan tapi butuh uang untuk assessment sama juga saya sidik jari nggak mahal kalau yang termahal aja kayak sanggarden cuma 2,5 juta kalau yang seperti bisa bilang Pak Tunggul finger hit time spectrum itu cuma sekitar 1 jutaan yang lebih murah lagi stefin stefin itu sekitar 500 ribuan tapi saya nggak tahu berapa kali konsultasinya karena yang mahal itu kan konsultasinya konsultasinya sendiri dengan psikolog kalau bidangnya bagus dan biar ekspor kan sering dihargai 500 ribu sendiri per sesi bahkan bisa sampai 700 ribu bisa sampai 1 juta per sesi klinisnya nah kalau anaknya kebutuhan kursus menurut saya sudah saatnya memang itu pihak ketiga yaitu konsultan pertama tentu konsultan yang untuk menelusuri minat Pakat Talinta baru nanti dari segi pengasuhan kalau pengasuhan seperti ini pun menurut saya sudah dapat nanti kan sampai 26 22 26 sesi panjang banget ini untuk kebutuhan cuma saya saya sayangkan kenapa sudah 17 tahun mudah-mudahan sebelumnya pengasuhannya sudah benar karena sebenarnya kalau dari segi waktu sudah lewat masa emasnya 6 tahun saya nanti punya istilah namanya second chance itu pun 6 sampai 12 waktu itu nggak ada kesempatan lagi jadi sebenarnya kalau secara psikologis ini sudah lewat tinggal berada mucijat saja untuk menemukan keunikannya dulu jadi orang-orang cacat hebat di muka bumi ini karena orang tuanya menemukan keunikannya minat bakat passion talenta kecerdasan atau otak bicara otak saja jenisnya ini ini nanti kita akan sampai juga di modul itu mengenai keunikan otaknya minatnya bakatnya kecerdasannya ada multiple intelijen ada 9 macam kecerdasan cara mengambil keputusannya ada 5 macam kalau dulu dari rumah sayang ini agak ya mudah-mudahan masih nebus waktu nebus dosa waktu dalam arti sekarang 17 tahun dikejar semuanya untuk dapat keunikan anaknya ini karena keunikan itu kan kayak sidik jari nggak akan berubah kita sidik jari sekali seumur hidup kalau saya dulu anak-anak umur 5 tahun di tes semuanya masuk SD sudah dengan jelas kita ngerti nomor 1 gaya belajarnya adalah visual tulisan nomor 2 adalah kinesthetik nomor 3 adalah auditory itu anak saya kelas 1 SD ketiga-tiganya sudah jelas sebelum masuk asabat MT nah TK sudah di asesmen semuanya mengenai gaya belajar selain gaya belajar ada temperamen dasar minat bakat talenta passionnya kecerdasannya otaknya kalau saya dulu orangnya senang dengan data dan senang dengan asesmen jadi anak di tes semuanya sekarang saya sarankan Anda juga arutnya si tesnya karena anak Tuhan itu prinsip gini saya punya prinsip Tuhan itu baik Tuhan itu adil kalau dia izinkan anak itu buta sering telinganya luar biasa kalau dia culi sering matanya luar biasa jadi sebuah setiap anak berkebutuhan khusus biasanya Tuhan berikan juga kemampuan khusus nah masalahnya kemampuan itu jenisnya banyak banget yang mana kalau kita cari pendeta sakti yang puasa empat bu hari anakmu begini kalau bener bukan saya enggak menarikai pendeta yang punya marifat ya kalau marifat bener udahlah pakai ilmu pengetahuan aja deh di asesmen aja di tes nanti kalau sudah ketahuan tesnya baru minta pendeta untuk mendoakan Pak Ustaz mendoakan Pak doakan Pak ternyata anak saya ketahuan kepandainya animatis grafis dia akan saya latih sekarang untuk bikin desain walaupun enggak bisa ngomong desainnya bagus nanti ikut lomba antar desain banyak orang yang jago kamera jago ngedesain saya kemarin ketemu di Bumajang Bumajang itu banyak anak autis kita buka sekolah ideologi di Bumajang itu kelas autisnya penuh ada seorang remaja yang juga enggak pandai bicara tapi enggak sampai autis cuma enggak banyak bergaul tapi dia grafisnya bagus lomba sana lomba sini anak sekarang baru tahu lagi lomba-lombanya begitu menang kita mari kerjaan dari Jepang dikerjakan dari Bumajang gajinya standar Jepang waduh dunia sekarang ini dunia yang berbeda dengan zaman dulu dunia dimana menyediakan pekerjaan orang-orang untuk bekerja di rumahnya dengan gaji internasional anak-anak kebutuhan khusus biasanya kemampuan yang lainnya itu luar biasa pernah dengar pisahnya anak autis yang di New York memang kebetulan orang tuanya kaya tapi bukan soal kayanya yang saya mau cintakan anak autis ini menjadi legendaris ketika dibawa bapaknya supaya anaknya ini bahagia diajak naik helikopter pilih kota New York nah terkejutnya adalah waktu turun ke bawah dia bisa gambar kota New York detail sekali dari atas hanya putar 3-4-5 kali dia bisa nerekam seperti ini rekam dan dia menggambar persis wah kemampuan meng-capture matanya luar biasa nah dulu anak saya nomor 2 yang ngambil gak naik kelas itu kan sebenarnya gak punya kemampuan mata itu kayak foto scanning makanya kayak buku encyclopedia ratusan halaman dalam 20-30 menit dia buka 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 udah hafal tapi pernah hafal gak naik kelas di pagi gak noleng gak ada kotak-kotak di adiktif tapi memakuan mata scanningnya luar biasa nah orang tua nanti lebih jauh lagi ya nanti mungkin bu Haryanti akan menawarkan assessment-assessment tertentu yang memang di luar paket ini ya tapi dalam paket ini kita ngerti dulu dasar-dasar parentingnya kayak saya kalau yang saya endorse ya kalau tes kayak bahasa cinta segala macam tak kasih linknya kan sudah ya di grup di tes aja tapi kayak nanti sidik jari di luar harga paket tapi Anda menurut saya sih saya sarankan ya termasuk anaknya kuliah pun sudah telanjur milih jurusan pun kerjaan apa yang cocok sidik jari bisa di tes mengetahui nanti jenis pekerjaan yang paling bikin dia bahagia atau yang dia akan punya assessment yang lain ya itu menurut saya sih assessment itu perlu ya kalau perlu punya HP dua jual satu untuk assessment anak demi masa depan kalau saya dulu anak ikut camp-camp pun kayak camp-campnya Adamko Mary Riana tahun-tahun dua ribuan itu sudah 7 juta sekarang mungkin 25 juta tapi kalau anak berubah anak saya nomor dua yang berubah luar biasa kayak perubahan eksponensial punya target padahal si pragmatik yang biarinnya isi kuing enak nrimo tadi nrimo-nya untuk ucapan syukur tapi targetnya dikompori lewat camp untuk anak remaja ayam spesial nama camp-nya Adamko itu sampai sekarang masih ada camp-nya Adamko juga ada perwakilannya di Jakarta nah itu hal-hal yang menurut saya kita sebagai orang tua boleh sih investasi untuk hal seperti ini kita selama ini mungkin lebih banyak ajak anak makan liburan kuliner jutaan juga habis tapi kita gak pernah berpikir untuk yang secara struktur dan sistematis padahal itu penting untuk menentukan pengasuhan yang tepat nanti kita akan bicara juga keunikan dan pengasuhan kalau Bu Herianti Ibu Krishna kemarin bicara soal otoriter soal demokratif kalau saya itu gini anak kita ini cocok yang demokratif atau cocok yang proxenormisif atau cocok yang ini kalau saya punya tiga anak saya punya tiga gaya pengasuhan bukan tidak adil setiap anak butuh pengasuhan yang berbeda jadi anak itu unik cara memotivasinya unik diciptakan Tuhan secara unik untuk ditangani secara unik ikuti terus modulnya tunggu tetang sampai seperti itu sehingga Bu Krishna kemarin soal gaya-gaya pengasuhan itu menjadi gaya pendahuluan bagi saya bahwa ada macam-macam jenis gaya pengasuhan tapi pertanyaannya sebenarnya kalau kita punya tiga anak empat anak lima anak anak kita itu cocoknya pengasuhan yang mana maka nanti akan bicara keunikan dan pengasuhan jenis otaknya dan cara pengasuhannya untuk memotivasi anak tipe A dan tipe B itu berbeda nah tapi untuk mengetahui tipe A tipe B ya kalau mau akurat asesmen mengenai otaknya itu bersamaan dengan pesidik jari kita akan ketahuan supaya apa supaya gak salah pengasuhan gak salah gaya karena bukan begini gaya ini untuk semua anak konsep saya gak begitu ya mungkin kalau bukan gaya tapi prinsip nah itu prinsip anak itu harus dihargai ya semuanya tapi anak kolerik butuh penergaan lebih daripada anak sanguin itu aja yang mulai customis anak sanguin lebih banyak butuh pujian kenapa? karena tempranmen dasar juga ada kecenderungan dengan bahasa cinta yang berbeda sehingga nanti kita akan masuk saya akan masuk lebih dalam misalnya memotivasi anak berdasarkan keunikannya membangun gambar diri anak berdasarkan keunikannya kan kemarin sudah anak kolerik caranya begini sanguin simak modul sebelumnya itu kan sudah mulai customis per jenis anak dalam membangun gambar dirinya karena memuji sisi positifnya tapi anak kita jenisnya yang mana? kalau disanguin positifnya ini paling kaya kita sudah membagi anak dalam empat macam ada kombinasinya nanti ketika misalnya anak kerjanya apa? tempranmen dasar tidak cukup menurut saya nanti kita perlu mengerti personaliti kalau tempranmen dasar personaliti digabung jadi satu dengan otaknya nanti ketemu irisan irisan itu yang tepat kerjanya ini kuliahnya ini bidangnya ini itu makin tepat karena makin banyak alat yang digunakan untuk mengambil keputusan oke terakhir nanti kita bisa lanjutkan lagi di sesi saya menurut depan tapi paling ke hari ini terakhir oh bukan pertanyaan tapi direct message untuk izin oke tapi sekarang kalian tidak sudah selesai untuk sesi malam hari ini besok ini saya bukan kebetulan tapi memang Jumat punya acara tapi Ibu Herjanti punya putra yang luar biasa kalau Jumat selalu banyak off-nya saya selamat malam sampai jumpa besok malam dengan Ibu Herjanti untuk modul yang lain terima kasih ikutin terus kalau yang tidak ikut silahkan selamat rekamannya karena akan sambung menyambung semuanya berhubungan terima kasih Terima kasih.